Pagi-pagi sekali, lapisan tipis matahari terbit berwarna mawar muncul di timur. Sinar cahaya bersinar menembus kabut dan menerangi gunung bersalju tanpa nama. Fiu, akhirnya aku sembuh. Di gua es tersembunyi di kedalaman gunung bersalju, Ye Chen Feng diselimuti pola kehidupan Dao. Setelah hampir 10 hari pemulihan, dia pada dasarnya pulih dari luka beratnya. Devian Bisking level 6 memang menakutkan. Jika bukan karena bantuan Hundun, dengan kekuatan dan kartu truf saya, saya hanya akan memiliki kesempatan untuk melukainya dengan menggunakan Life Spirit Art. Namun, itu akan menjadi mustahil untuk membunuhnya. Dalam pertempuran dengan raja binatang penentang level 6, meridian dan organ dalam Ye Chen Feng terluka parah. Uluhan tulangnya bahkan patah. Ini membuatnya sangat merasakan kesenjangan antara alam mereka. Setelah pulih dari luka-lukanya, Ye Chen Feng segera terbang keluar dari gunung bersalju tanpa nama. Dia mengikuti peta wilayah roh utara dan terbang ke gunung berkabut. Dia ingin memberitahu suep yaoling tentang sekte setan barat, istana es, dan kolusi rahasia lemba ular sehingga dia bisa melaporkannya ke gunung berkabut. Semuanya, cepatlah. Setelah melewati gunung bersalju luas utara, kita akan tiba di wilayah roh utara. Saat fajar, karavan yang tampaknya biasa memasuki gunung bersalju luas utara di perbatasan negara bagian laut utara dengan sejumlah besar barang. Mereka bergerak cepat di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Saat karavan memasuki kedalaman pegunungan bersalju di hutan belantara utara, serangkaian suara mendesis tiba-tiba terdengar dari hutan pegunungan yang tertutup salju. Ratusan ular iblis berwarna-warni, panjangnya beberapa meter, keluar dari hutan bersalju yang sunyi dan mengelilingi karavan. Ular? Begitu banyak ular. Melihat ular yang memancarkan aura kematian, wajah anggota kafilah berubah. Mata mereka dipenuhi dengan kepanikan. Kekeke, Zhou Sitong, kemana kamu akan pergi dengan berpura-pura menjadi karavan? Seorang lelaki tua yang kurus seperti batang korek api, memiliki mata besar yang aneh, dan rambut putih panjang seperti rumput liar. Dia mengenakan jubah hijau tua dan berjalan keluar dari hutan salju. Dia memandang orang-orang yang panik di karavan dan berkata dengan suara serak. Yang mulia ular bunga, klan Zhou saya tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihan antara anda dan gunung berkabut. Saya harap yang mulia akan bermurah hati dan membiarkan kami pergi. Selama yang mulia bersedia melepaskan kami, yang mulia dapat dengan bebas memilih dari harta karun klan Zhou saya. Kepala keluarga Zhou, Zhou Sitong, memandang salah satu dari delapan yang mulia lembah ular, ular bunga raja binatang terbalik tingkat tiga, dan berpura-pura tenang. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Begitu aku membunuh kalian semua, semua yang ada di klan Zhou akan menjadi milikku. Venerable Flower Snake membuka mulutnya, memperlihatkan giginya yang hitam pekat saat dia berbicara dengan ganas. Yang mulia, harap perhatikan bahwa keluarga Zhou saya selalu setia pada lembah ular. Saya mohon anda untuk membiarkan kami pergi. Saya bersumpah demi langit bahwa keluarga Zhou saya tidak akan pernah mengungkapkan kerjasama antara lembah ular dan iblis barat. Sekte, kami hanya ingin hidup dalam anonimitas selama sisa hidup kami. Zhou Sitong menjadi semakin panik saat dia menatap mata Venerable Viper dan memikirkan metode jahatnya. Dia memohon dengan nada memohon. Aku hanya percaya pada orang mati. Namun, melihat keluarga Zumu masih setia, aku akan memberimu kematian yang cepat. Aku tidak akan menyiksamu. Venerable Flower Snake tidak tergerak oleh permohonan Zhou Sitong. Dia berbicara dengan niat membunuh. Tunggu, yang mulia ular bunga, keluarga Zhou saya bersedia membantu lembah ular menangani gunung berkabut. Zhou Sitong berkompromi saat menghadapi kematian. Sangat terlambat. Venerable Flower Snake tidak tergerak. Dia mengeluarkan suara aneh dari mulutnya dan memerintahkan ratusan ular iblis untuk menyerang Zhou Sitong dan yang lainnya. N. Lembah Ular, Gunung Berkabut Saat keluarga Zhou berada dalam situasi putus asa dan digigit oleh ratusan ular iblis, Ye Chen Feng secara kebetulan terbang di atas gunung salju utara. Dia melepaskan roh jiwanya yang kuat dan merasakan teriakan Zhou Sitong. Dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng tiba-tiba melaju dan berubah menjadi bayangan emas di udara, terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Gemuruh. Petir ungu kuno dimuntahkan dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi guntur dahsyat yang memenuhi langit. Itu membombardir ratusan ular iblis yang menggigit Zhou Sitong dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, ular iblis yang sebanding dengan binatang surgawi level 1 dihancurkan menjadi daging cincang oleh petir ungu kuno. Tubuh hangus mereka tersebar di seluruh tanah. Siapa ini? Venerable Flower Snackay, yang memiliki senyum kejam di wajahnya, tiba-tiba menemukan bahwa ular iblis yang dia besarkan dengan hati-hati terbunuh dalam sekejap mata. Senyum di wajahnya langsung membeku, dan aura pembunuh yang tebal dipancarkan dari tubuhnya yang kurus. Saat berikutnya, cahaya kemasan melintas di depan matanya. Kekuatan penindas yang membuatnya merasa tercekik turun dari langit, membawa aliran udara yang mengejutkan yang membombardir dadanya. Venerable Flower Snackay, yang merupakan level 3 Heavenly Beast King, secara naluria bereaksi terhadap serangan mendadak itu. Roh jiwanya melonjak keluar dari tubuhnya dan berkumpul di dadanya, membentuk pusaran pertahanan untuk memblokir serangan mendadak. Tinju Api Surgawi Matahari Besar Ye Chen Feng langsung menyatu dengan kekuatan Raja Naga Darah Berkepala Dua dan mengaktifkan roh jiwa di acu poin senmen miliknya. Dia menuangkan api surgawi api hitam ke dalam tinjunya dan melontarkan keterampilan dao yang mengejutkan. Tinju yang terbakar dengan api surgawi dan berisi 1,5 juta kilogram kekuatan menghancurkan pusaran pertahanan seperti menghancurkan rumput liar dan menghancurkan dada Venerable Flower Snackay. Off Setelah menghadapi Gritsun Heavenly Firefish secara langsung, armor pertempuran artefak bumi kelas tertinggi yang dikenakan Venerable Flower Snackay segera hancur. Semburan energi kekerasan melonjak ke dalam tubuhnya, meruntuhkan dadanya dan melukai meridiannya. Dia dikirim terbang oleh pukulan, dan darah panas menyembur keluar tak terkendali dari mulutnya. Pola dao tipe pedang, hancurkan. Setelah mengirim Venerable Flower Snackay terbang dengan satu pukulan, 10 pola dao tipe pedang ditembakkan dari tubuh Ye Chen Feng dan menembus tubuh Venerable Flower Snackay dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Mereka menghancurkan semua meridiannya dan menembus jantungnya, langsung melumpuhkannya. Pemandangan yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan Zhou Sitong dan yang lainnya. Melihat Venerable Flower Snackay terbaring di genangan darah dan melolong kesakitan, Zhou Sitong dan yang lainnya merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Itu tidak nyata. Es mistik dingin kuno, bekukan. Setelah melumpuhkan ular bunga yang mulia dengan kecepatan kilat, Ye Chen Feng segera melepaskan es mistik dingin kuno dan membekukan tubuhnya. Dia perlahan berbalik dan menatap Zhou Sitong yang tertegun dan yang lainnya dengan hormat di mata mereka. Dia berkata dengan acu tak acu, saya punya pertanyaan untuk kalian semua. Saya harap anda bisa menjawab saya dengan jujur. Senior, tolong bicara. Zhou Sitong membungkuk sedikit dan berkata dengan hormat kepada Ye Chen Feng, yang mengenakan topeng kulit manusia. Ceritakan apa yang kamu ketahui tentang kerjasama antara Sekte Iblis Barat dan Lemba Ular. Ye Chen Feng memesan tanpa ruang untuk keberatan. Setelah mendengar pertanyaan Ye Chen Feng, ekspresi Zhou Sitong sedikit berubah. Dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen Feng. Ketika dia bertemu dengan mata tajam Ye Chen Feng, hatinya bergetar entah kenapa. Ingat, aku ingin mendengar yang sebenarnya. Jika kamu berani berbohong padaku, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Melihat ekspresi ketidakpastian Zhou Sitong, Ye Chen Feng memperingatkannya dengan dingin. Ayah, Lemba Ular telah memusnahkan klan Zhou kita. Kita tidak perlu membantu mereka menyembunyikan rahasia mereka. Pada saat ini, seorang wanita mungil dengan gaun hijau zamrut panjang berjalan ke sisi Zhou Sitong dan berbicara dengan lembut. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, apakah kamu akan membiarkan kami pergi? Zhou Sitong mengambil keputusan dan menatap mata tajam Ye Chen Feng saat dia bertanya. Tentu, Ye Chen Feng mengangguk. Terima kasih. Setelah menerima jawaban afirmatif dari Ye Chen Feng, Zhou Sitong menarik napas dalam-dalam dan menceritakan semua yang dia ketahui. Apakah kamu memiliki bukti kolusi rahasia antara Lemba Ular dan Sekte Iblis Barat? Ye Chen Feng terus bertanya setelah tiba-tiba mendapatkan banyak informasi penting. Tidak, klan Zhou kami tidak berani menyimpan bukti apapun yang akan membawa masalah bagi kami. Zhou Sitong menggelengkan kepalanya dan berkata. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Apakah kamu bisa lolos dari kejaran Lemba Ular pada akhirnya akan bergantung pada keberuntunganmu? Ye Chen Feng tidak menekan Zhou Sitong lebih jauh. Dia membawa venerable flower senake yang tidak sadarkan diri, yang telah membeku menjadi patung es, ke udara dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. 392. Sinar pertama matahari pagi bersinar terang di timur. Langit gelap mengibaskan kerudung hitam dan mengantarkan hari baru. Gunung Berkabut Parit Alami adalah pegunungan besar yang membentang ribuan mil di bagian utara Gunung Berkabut. Barisan pegunungan memiliki medan yang kompleks dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi, sejumlah besar binatang iblis, dan sejumlah besar tumbuhan roh. Setiap hari, sejumlah besar murid Misty Mountain akan membentuk kelompok dan memasuki Heavenly Moat Klut Miss Mountain. Mereka akan berburu binatang iblis di dalam gunung dan mencari tumbuhan roh yang berharga. Sambil menahan diri, mereka juga akan melakukan misi sekte untuk menukar poin yang mereka butuhkan untuk kultivasi. King Sui, menurutmu bagaimana Cheng Feng dalam empat tahun terakhir? Rana apa yang telah dia kembangkan? Dua sosok tinggi dan cantik muncul di natural Moat Misty Mountain. Keduanya adalah Ji King Sui dan Bai Xia, yang memiliki hubungan dekat dengan Ye Chen Feng. Setelah berkultivasi di gunung berkabut selama empat tahun, kekuatan Ji King Sui dan Bai Xia telah meningkat pesat. Keduanya telah berkultivasi ke alam umum binatang bumi kelas enam. Mereka hanya selangkah lagi dari memutasi binatang roh mereka dan menerobos ke alam abadi binatang surgawi untuk menjadi murid dalam gunung berkabut. Meskipun mereka hanya selangkah lagi dari alam abadi binatang surgawi, tidak mudah untuk melewati langkah ini. Untuk menukar sumber daya kultivasi yang cukup untuk menerobos ke alam abadi binatang surgawi, Ji King Sui dan Bai Xia mengambil risiko untuk datang ke gunung berkabut parit alami untuk menjalankan misi sekte. Mereka memburu piton beracun lima warna kelas enam dan membawa kembali taring beracun mereka untuk ditukar dengan poin. Cheng Feng, dia seharusnya sudah menembus ke alam abadi binatang surgawi sejak lama, Ji King Sui bergumam pada dirinya sendiri. Berpikir kembali ke masa lalu, Ji King Sui menyalahkan dirinya sendiri dan menyesali tindakannya. Dia menyesal telah lebih menyakiti Ye Chen Feng. Huh, andai saja Cheng Feng bisa datang ke gunung berkabut bersama kita untuk berkultivasi. Dengan bakat Cheng Feng, dia pasti bisa menjadi murid inti, dan situasi kita tidak akan terlalu sulit. Bai Xia menghela nafas pelan. Dia tidak bisa tidak merindukan Ye Chen Feng. Mendesis. Petik 2. Saat kedua gadis itu berbicara, mereka masuk lebih dalam ke gunung kabut mendung parit surgawi. Saat mereka berjalan, desisan yang menusuk telinga memasuki telinga mereka. Melalui semak-semak yang rimbun, mereka menemukan seekor ular aneh yang panjangnya lebih dari 10 meter. Itu setebal ember, dan seluruh tubuhnya berwarna cerah. Itu memiliki sepasang sayap berdaging kecil di lehernya. Tidak bagus. Ini piton bersayap beracun lima warna. Ekspresi Jikingswe dan Bai Xia berubah drastis saat mereka melihat ular piton berwarna-warni melayang di semak-semak. Mereka mengenali ular aneh di depan mereka. Itu adalah spesies berevolusi dari piton berbisa lima warna, piton bersayap berwarna lima. Levelnya telah melampaui kelas enam, mencapai kelas delapan. Itu sebanding dengan ahli dewa binatang surgawi kelas tiga. Siya, ayo pergi. Menyadari bahayanya, kedua wanita itu tidak ragu sama sekali. Mereka ingin melarikan diri dari semak-semak berbahaya secepat mungkin. Ketika kedua gadis itu berbalik untuk melarikan diri, piton bersayap beracun lima warna dengan lidah merahnya menemukan mereka. Seperti anak panah yang meninggalkan busur, ia terbang keluar dari semak-semak dan membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit Jikingswe, yang paling dekat dengannya. Seni Pedang Hujan Salju Merasakan bahaya di belakangnya, Jikingswe, yang tidak punya tempat lain untuk lari, tiba-tiba berbalik. Dia dengan cepat mengacungkan pedang panjang tingkat rendahnya, menciptakan lusinan kepingan salju tajam yang menyapu ke arah piton bersayap beracun lima warna seperti badai salju. Ketika Jikingswe menggunakan keterampilan jiwa tingkat rendahnya untuk menyerang, Baixia tidak melarikan diri dengan egois. Dia juga menggunakan seni Pedang Hujan Salju untuk menyerang, mencoba memaksa piton bersayap lima warna untuk mundur. Meskipun seni Pedang Salju sangat kuat, kekuatan Jikingswe dan Baixia terlalu lemah. Selain itu, mereka menyerang dengan tergesa-gesa, sehingga mereka tidak dapat menunjukkan kekuatan sebenarnya dari seni Pedang Hujan Salju. Piton bersayap beracun lima warna yang ganas langsung menembus seni Pedang Hujan Salju yang lebat. Melihat piton bersayap lima warna memamerkan tarinya semakin dekat dan dekat, Jikingswe sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Keputus asaan muncul di matanya. Siu! Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga menembus udara. Cahaya tombak hijau tua menembus lapisan udara dan menembus kepala piton bersayap racun lima warna. Cii! Kepala piton bersayap lima warna ditembus oleh kemunculan tiba-tiba dari cahaya tombak yang tajam. Sejumlah besar darah menyembur keluar. Tubuhnya yang besar jatuh dengan keras ke tanah dan mati di tempat. Dua adik perempuanku, apakah kamu baik-baik saja? Seorang pria muda yang mengenakan setelan seni bela diri putih, dengan sosok tinggi dan lurus dan senyum lembut di wajahnya yang cantik, yang merupakan leluhur binatang mistik kelas tiga, berjalan mendekat dengan tombak berkepala ular sepanjang sembilan kaki sembilan inci di tangannya. Melihat Jikingswe dan bayi sia yang ketakutan, dia bertanya dengan lembut. Di belakangnya, ada dua murid gunung berkabut. Dari aura yang dipancarkan oleh keduanya, mereka berdua telah mencapai ranah mistik bis Ancestor. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, kakak senior Gao. Melihat sosok tinggi dan lurus dari pria berjubah putih yang luar biasa, Jikingswe, yang wajahnya sedikit pucat, menghela nafas lega. Dia meremas senyum dan dengan lembut berterima kasih padanya. Bayi sia menatap pria berjubah putih dengan sedikit rasa jijik di matanya. Pria berjubah putih ini bernama Gao Yukin. Dia adalah leluhur binatang mistik kelas tiga dan murid inti gunung berkabut. Kekuatannya bisa masuk dalam 30 besar generasi muda gunung berkabut. Selain bakat dan kekuatannya yang luar biasa, latar belakang Gao Yukin tidaklah sederhana. Kakeknya adalah salah satu dari tiga pelindung gunung berkabut, seorang ahli raja binatang penentang kelas tiga. Ini hanya masalah kecil. Saudari muda Ji, kamu tidak perlu mengambil hati. Senyum tipis muncul di wajah Gao Yukin saat dia dengan lembut menatap wajah memikat Jikingswe, serta sosok anggunnya saat dia berbicara dengan suara lembut. Oh benar, Jikingswe, sia, mengapa kalian berdua datang ke gunung berkabut? Gao Yukin bertanya dengan lembut. Kami di sini untuk menjalankan misi sekte, kata Jikingswe. Saudari muda, gunung berkabut sangat berbahaya. Dengan kekuatanmu, kurang lebih berbahaya untuk berlatih di sini. Mengapa kita tidak bepergian bersama? Dengan cara ini, kita bisa saling menjaga jika terjadi kecelakaan. Gao Yukin dengan sangat hangat mengundang mereka. Nada suaranya yang lembut membuat mereka sulit untuk menolak. Kami menghargai kebaikan kakak senior Gao, tetapi sia dan saya terbiasa bepergian sendirian. Kami tidak akan bepergian bersama dengan kakak senior Gao. Jikingswe menatap Gao Yukin yang tinggi dan lurus dengan senyum tipis dan dengan bijaksana menolak. Baik-baik saja maka, Gao Yukin tidak marah karena undangannya ditolak. Dia masih mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Aku akan memberikan panah retelsenake ini kepada suster Junior Ji. Jika kamu menemui bahaya, segera ledakan. Jika aku berada di dekatnya, aku pasti akan tiba tepat waktu. Terima kasih, kakak senior Gao. Melihat mata tulus Gao Yukin, Jikingswe tidak menolak lagi. Dia menyingkirkan panah retelsenake dan pergi bersama Baixia. Melihat punggung mereka yang pergi, mata Gao Yukin menjadi semakin dingin. Pada akhirnya, itu meledak dengan tampilan yang menyeramkan. Tuan Muda Gao, Jikingswe ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika Tuan Muda Gao benar-benar tertarik padanya, saya punya dua kantong obat di sini. Selama Anda memberinya makan, saya jamin dia akan langsung menjadi pelacur dan memohon Anda untuk merusaknya. Rekan Gao Yukin, seorang pria agak gemuk dengan mata sipit, berkata dengan niat buruk. Apa yang kamu tahu? Menaklukkan wanita sombong seperti itu jauh lebih menarik daripada menaklukkan tubuhnya. Sudut bibir Gao Yukin sedikit melengkung saat dia menunjukkan senyum bangga. Wanita yang kusuke belum lepas dari genggamanku. Aku pasti akan membuat Jikingswe ini rela tunduk kepadaku. Tuan Muda Gao brilian. Pria yang agak montok menyipitkan matanya dan tersanjung. Tuan Muda Gao, kami dua bersaudara sangat tertarik dengan Baixia itu. Bisakah Anda memberikannya kepada kami dua saudara laki-laki? Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan Baixia untukmu. Tapi jangan mempermainkannya sampai mati. Saat aku bosan dengan Jikingswe, aku akan merasakannya. Gao Yukin mengungkapkan ekspresi tercelah, mengjilat bibir merahnya dan berkata. Haha, tentu saja, tentu saja. Pria gemuk dan temannya berkata dengan penuh semangat. Ayo pergi, kita akan mengikuti mereka. Mungkin kita akan mendapatkan panen yang tak terduga. Setelah mengatakan itu, Gao Yukin dan teman-temannya yang memiliki motif tersembunyi menahan aura mereka dan diam-diam mengikuti Jikingswe dan Baixia. 393. Kingswe, cara Gao Yukin memandangmu agak aneh. Kamu harus berhati-hati. Baixia menatap Jikingswe yang khawatir dan dengan lembut mengingatkannya. Aku tahu, tapi Gao Yukin ini adalah cucu dari tiga pelindung gunung berkabut. Dia juga murid inti dari gunung berkabut dan ahli sekte binatang mistik kelas tiga. Apakah itu masa depan atau latar belakangnya? Dia bukanlah seseorang yang bisa kita singgung. Titik-petik 2. Jikingswe menghela nafas pelan di dalam hatinya dan berkata tanpa daya. Mengapa kita tidak pergi mencari Master Sekte Sue setelah kita kembali dan memintanya untuk mendukung kita dan memperingatkan Gao Yukin? Baixia menggigit bibir merahnya yang memikat dan berkata. Percuma saja. Jikingswe menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte Sue telah banyak membantu kami. Selain itu, gunung berkabut dan Sekte Iblis Barat adalah musuh sekarang. Master Sekte Sue berada di bawah banyak tekanan. Dia tidak akan menyinggung tiga pelindung untuk saya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku tidak bisa hanya melihatmu melompat ke lubang api. Baixia berkata dengan cemas. Sia, jangan khawatirkan aku. Melihat ekspresi cemas Baixia, hati Jikingswe menghangat. Dia berkata dengan agak pasrah, aku sudah melupakannya. Jika itu benar-benar berkembang sampai titik itu, aku tidak akan membiarkan Gao Yukin melakukan apa yang diinginkannya bahkan jika aku mati. Ada apa? Apakah kalian dalam masalah? Saat Jikingswe mengundurkan diri tanpa daya dan Baixia bingung, suara yang akrab tiba-tiba masuk ke telinga mereka, menyebabkan tubuh mereka menjadi kaku. Tanpa melihat dengan mata mereka atau menggunakan persepsi jiwa mereka, Jikingswe dan Baixia yakin bahwa suara ini milik Ye Chen Feng yang mereka dambakan siang dan malam. Cheng Feng ada di sini. Dia kembali untuk menemukan kita. Jikingswe dan Baixia tiba-tiba berbalik dan melihat Ye Chen Feng dalam setelan seni bela diri putih. Sosoknya tinggi dan lurus, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia membawa patung es berbentuk manusia dan perlahan berjalan ke arah mereka. Cheng Feng Melihat wajah familiar Ye Chen Feng, Jikingswe dan Baixia merasa seperti berada dalam mimpi. Air mata panas langsung menutupi wajah cantik mereka saat mereka bergegas menuju Ye Chen Feng dan memeluknya erat-erat, seolah ingin melebur ke dalam tubuhnya dan tidak pernah lepas darinya. Baiklah, berhentilah menangis. Katakan padaku, siapa yang menindasmu? Aku akan membalaskan dendamu. Ye Chen Feng memasukkan venerable flower snake yang membeku ke tanah pegunungan yang keras. Dia dengan lembut memeluk tubuh lembut mereka dan membenamkan kepalanya di telinga mereka saat dia bertanya. Tidak, tidak ada yang mengganggu kami. Kami baik-baik saja. Kedua gadis itu tidak jelas tentang kekuatan Ye Chen Feng saat ini. Mereka takut dia akan bentrok dengan Gao Yuqin, jadi mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Saat mereka bertiga berpelukan erat di hutan, Gao Yuqin dan dua lainnya yang diam-diam membuntuti mereka muncul. Ketika Gao Yuqin melihat Jikingswe dan Baixia, yang diam-diam dia putuskan untuk menjadi wanitanya, memeluk pria aneh di kedalaman hutan, kemarahan yang mengjulang meledak di dadanya. Bajingan asteriskar, siapa orang itu? Gao Yuqin menatap Ye Chen Feng dengan mata yang menyemburkan api saat dia bertanya sambil mengertakkan gigi. Aku tidak tahu, orang itu seharusnya bukan dari gunung berkabut kita. Pria gemuk dan dua lainnya menggelengkan kepala dan berkata. Kamu berani mencuri wanitaku, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Setelah Gao Yuqin dan dua lainnya berbicara, mereka mengungkapkan wajah asli mereka dan berjalan menuju Ye Chen Feng dengan agresif, memancarkan aura yang sangat buruk. Tidak bagus, King Sui, Gao Yuqin dan yang lainnya ada di sini. Melihat Gao Yuqin dan dua lainnya dari sudut matanya, hati Bai Xia menegang. Dia segera mengirimkan suaranya ke Ji King Sui. Jangan takut, serahkan padaku. Ketika Gao Yuqin dan dua lainnya muncul, jiwa kuat Ye Chen Feng sudah merasakannya. Melihat ekspresi gugup kedua gadis itu, Ye Chen Feng menebak alasannya dan berkata dengan lembut. Jangan Chen Feng, latar belakang Gao Yuqin itu tidak kecil. Dia juga ahli peringkat tiga mistik bissek. Kamu bukan tandingannya. Ji King Sui dan dua gadis lainnya tidak mengerti kekuatan Ye Chen Feng. Mereka takut sesuatu akan terjadi padanya, jadi mereka mencengkram bajunya dengan erat dan berkata. Mengapa, kamu tidak percaya pada kekuatanku? Ye Chen Feng mengungkapkan senyum percaya diri dan berkata, Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Mother of Asteriskar, lepaskan tangan kotormu yang memeluk mereka. Kalau tidak, aku tidak akan sopan padamu. Pria gemuk itu menyipitkan mata kecilnya dan memperingatkan Ye Chen Feng dengan keras. Song Yu, apa yang kamu coba lakukan? Merasakan aura pembunuh yang dipancarkan dari pria gemuk itu, Ji King Sui dan dua gadis lainnya segera berdiri di depan Ye Chen Feng dan bertanya dengan keras. Jadi itu gigolo. Melihat tindakan kedua gadis itu, sudut mulut Gao Yuqin sedikit melengkung ke atas dan menunjukkan sedikit ejekan. Dia berkata, saya memperhatikan kedua gadis ini. Jika Anda tidak ingin mati, berlututlah dengan patuh dan merangkak di bawah selangkangan saya. Kemudian, pergilah sejauh mungkin. Jika tidak, hari ini tahun depan akan menjadi milik Anda. Ulang tahun kematian. Beraninya kamu. Melihat Gao Yuqin yang berpura-pura ramah, ekspresi Ji King Sui dan dua gadis lainnya berubah drastis. Mereka memperingatkan dengan keras, Gao Yuqin, jika kamu terus lancang, kami akan segera kembali ke gunung berkabut dan mengadu ke Master Sekte Sui. Ji King Sui, Baixia, jangan terlalu tak tahu malu. Aku memperhatikanmu karena kamu yakin. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena kejam. Gao Yuqin mengungkapkan ekspresi ganas dan berkata dengan galak, juga, jangan berharap ada orang yang datang dan menyelamatkanmu. Di sini, percuma saja kau berteriak sampai tenggorokan musrak. Gao Yuqin, kamu tidak tahu malu. Ji King Sui dan dua gadis lainnya sangat marah hingga wajah mereka menjadi pucat. Hati mereka dipenuhi dengan kepanikan. Aku tidak tahu malu. Hahaha, aku punya sesuatu yang lebih tidak tahu malu. Gao Yuqin tertawa angkuh dan berkata, Song Yu, berikan dua paket obat itu untuk dua gadis cantik. Obat, Gao Yuqin, apa yang kamu coba lakukan? Melihat tatapan bejat di mata sipit Song Yu, Ji King Sui dan dua gadis lainnya panik dan wajah mereka menjadi pucat. Ketika kamu makan dua paket obat ini, kamu akan tahu apa yang saya coba lakukan. Gao Yuqin berkata dengan ganas, sedangkan untukmu, aku akan menunggumu selesai menonton pertunjukan bagus ini sebelum mengambil nyawa anjingmu. Song Yu, tunggu apa lagi? Cepat beri obat pada dua gadis cantik ini. Cantik kecil, aku menghabiskan banyak uang untuk membeli dua paket obat ini. Setelah memakannya, aku jamin kamu akan merasa seperti melayang di udara dan ingin mati. Song Yu berkata dengan senyum mesum dan berjalan menuju Ji King Sui dan dua gadis lainnya yang pucat karena ketakutan. Namun, Ye Chen Feng benar-benar diabaikan olehnya. Namun, dia tidak menyadari bahwa Ye Chen Feng memiliki batu memori yang tersembunyi di tangannya yang merekam semua yang terjadi di depannya. Namun, ketika dia mendekati Ye Chen Feng, aura pembunuh yang kejam, kejam, dan ganas tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Ye Chen Feng dan meledak ke dalam tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Saat berikutnya, Ye Chen Feng bergerak dengan ekspresi muram. Seperti kilatan petir, dia muncul di depannya dan menyambar dua bungkus bubuk obat dari tangannya. Dengan tamparan, dia terbang keluar dan jatuh ke semak yang rimbun di kejauhan. Penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Apa? Song Yu adalah ahli sekte binatang mistik kelas 1. Melihat adegan dirinya diterbangkan oleh Ye Chen Feng dengan sebuah tamparan, senyum di wajah Gao Yu Qin dan dua gadis lainnya membeku. Gao Yu Qin, kan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ye Chen Feng menatap Gao Yu Qin dengan tata pandingin. Dia sudah menjatuhkan hukuman mati di dalam hatinya. Langkah demi langkah, dia berjalan. Cloud Palem yang jatuh. Merasakan tekanan dari tubuh Ye Chen Feng, Gao Yu Qin meraung dan langsung menyatu dengan kekuatan binatang spiritualnya, menanamkan keterampilan jiwa yang diwariskan gunung etiril. Cahaya telapak tangan yang sangat kuat dengan aliran udara yang kuat meledak ke arah dada Ye Chen Feng. Merusak. Ye Chen Feng meraung dan kekuatan tubuh fisiknya meletus. Dia menekan ke arah Faling Cloud Palem. Kekuatan tinju yang menakutkan langsung menembus Faling Cloud Palem dan membombardir dada Gao Yu Qin tanpa mengurangi kekuatannya. Pukulan ini membuatnya terbang. Seluruh dadanya roboh dan sejumlah besar darah serta organ dalam menyembur keluar dari mulutnya. Menyaksikan pemandangan di depan mereka, tidak hanya Ji Qing Sui dan gadis-gadis lain yang tercengang, bahkan pria jangkung di samping Gao Yu Qin juga tercengang. Ia tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Saat pria jangkung itu membuka mulutnya lebar-lebar dan sebelum dia bisa pulih, Ye Chen Feng menjentikan jarinya dan sebungkus bubuk obat masuk ke mulutnya dengan kecepatan kilat. Itu mengalir ke tenggorokannya dan memasuki tubuhnya. Batuk, batuk, batuk. Pria jangkung itu tahu kekuatan bubuk obat. Setengah paket kecil sudah cukup untuk membuatnya kehilangan dirinya sendiri, dan satu paket utuh sudah cukup untuk membakar tubuhnya sampai mati. Dia buru-buru mengedarkan kekuatan jiwanya, ingin memaksa bubuk obat keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Ye Chen Feng muncul di sampingnya dalam sekejap dan melepaskan es mistik beku kuno untuk membekukan tubuhnya, tidak memberinya kesempatan untuk mengeluarkan bubuk obat. Gao Yu Qin, giliranmu, apakah kamu ingin mencicipi bubuk obat ini? Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung. Dia memandang Gao Yu Qin, yang muntah darah dan berjuang untuk bangkit dari tanah, dan berjalan selangkah demi selangkah. Melihat Ye Chen Feng berjalan selangkah demi selangkah, Gao Yu Qin yang terluka parah ketakutan dan memperingatkan dengan keras, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku memperingatkanmu, kakekku adalah salah satu dari tiga pelindung gunung etiril. Jika kamu berani menyakitiku, aku jamin kakekku tidak akan melepaskanmu. Aku melihat keinginanmu cukup kuat, jadi aku akan membantumu melampiaskannya. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin. Mengabaikan perlawanan Gao Yu Qin, dia memasukkan setengah bungkus bubuk obat ke dalam mulutnya dan melepaskan gumpalan petir ungu kuno untuk menembus meridiannya. Tunggu aku di sini, aku akan segera kembali. Setelah memberi makan bubuk obat, Ye Chen Feng segera mengendalikan es mistik beku kuno untuk membekukan tubuh Gao Yu Qin yang melolong kesakitan. Saat obat mulai bekerja, Ye Chen Feng berjalan menuju semak-semak tempat Song Yu jatuh dan memasukkan bubuk obat terakhir ke mulut Song Yu yang tidak sadarkan diri. Kalian bertiga, bersenang-senanglah. Ye Chen Feng menunggu obat di Gao Yu Qin dan dua tubuh lainnya bekerja dan kehilangan diri mereka sendiri. Dia melepaskan segel es, mengungkapkan senyum tipis, dan berbalik untuk pergi. Segera, suara-suara aneh terdengar dari semak-semak. Kerisan patah, luka di mana-mana. 394. Ayo pergi, kita cari tempat yang tenang untuk bicara. Ketika Ye Chen Feng kembali, dia melihat Ji Qing Sui. Wajah Bai Xia cerah, dan dia terlihat sangat cantik. Dia menatapnya dengan malu-malu dan tersenyum. Cheng Feng, Gao Yu Qin dan yang lainnya akan baik-baik saja, kan? Memikirkan identitas Gao Yu Qin, Ji Qing Sui bertanya dengan cemas. Aku sudah memotong kekuatan hidup mereka. Ketika mereka selesai melampiaskan api di hati mereka, mereka akan mati, kata Ye Chen Feng dengan acuh tak acuh. Ini? Ini, Cheng Feng? Gao Yu Qin ini adalah murid inti gunung berkabut, satu-satunya cucu dari tiga pelindung. Jika sesuatu terjadi padanya, ketiga pelindung itu pasti akan menjadi gila. Saat itu, kamu akan berada dalam bahaya besar. Ji Qing Sui tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani dan berkata dengan bingung. Jangan khawatir, siapa yang bisa membuktikan bahwa aku melakukan ini? Ye Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, jangan khawatir. Bahkan jika langit runtuh, aku akan menahannya. Tidak akan terjadi apa-apa. Dengan itu, Ye Chen Feng memanggil Golden Rock Wings dan melepaskan seutas benang jiwa untuk mengeluarkan venerable flower senake yang membeku dari tanah. Dia memeluk Ji Qing Sui dan Bai Xia di lengannya dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, terbang menjauh. Di gunung berkabut parit surgawi, dia menemukan lembah terpencil dan masuk. Cheng Feng, kamu telah menembus kerajaan raja yang tiada taranya. Setelah terbang ke lembah, kedua gadis itu melihat Rock Wings emas yang mempesona di belakang Ye Chen Feng. Bulu-bulu itu seperti pedang tajam dan memancarkan kekuatan iblis yang menggetarkan hati. Ji Qing Sui dan Bai Xia terkejut dan merasakan kekalahan yang kuat di hati mereka. Belum tapi segera, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Ayo, ini hadiah untukmu. Dengan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan dua botol batu diok putih dan memberikannya kepada kedua gadis itu. Aroma obat yang kuat, Cheng Feng, ini seharusnya bukan pil jiwa tingkat bumi, kan? Ji Qing Sui dan gadis lainnya membuka tutup botol. Segera, aroma obat yang kuat keluar dari botol porselen, membuat mereka merasa segar kembali. Ya, ada sepuluh pil dalam botol ini. Semuanya adalah pil jiwa tingkat bumi kelas atas. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ini benar-benar inti jiwa tingkat bumi. Si ya, ada harapan bagi kita untuk menerobos ke alam dewa binatang surgawi. Memegang botol porselen diok putih yang diberikan oleh Ye Chen Feng, kedua gadis itu tidak bisa menahan perasaan senang. Mereka telah mengambil risiko besar untuk datang ke Heavenly Muad Clute Miss Mountain untuk memburu piton racun lima warna dengan tepat untuk mengumpulkan poin dan menukarnya dengan pil jiwa peringkat bumi untuk menerobos ke alam abadi binatang surgawi. Jika kamu menyerap sepuluh pelet jiwa peringkat bumi ini dengan baik, itu akan cukup bagimu untuk menerobos ke alam leluhur binatang buas. Melihat ekspresi gembira kedua gadis itu, Ye Chen Feng tahu bahwa mereka tidak bersenang-senang beberapa tahun terakhir ini. Ayo, aku punya hadiah lain untukmu. Dengan itu, Ye Chen Feng mengeluarkan satu set seni jiwa kelas bumi kelas atas, seni jiwa kelas surga, keterampilan jiwa, dan dua cincin alam semesta dan memberikannya kepada mereka. Melihat harta yang diberikan oleh Ye Chen Feng, Ji King Sui dan gadis lainnya memiliki perasaan yang tidak nyata. Bahkan murid inti gunung berkabut tidak memiliki harta ini. Hati mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Cheng Feng, bagaimana kamu mendapatkan begitu banyak harta? Bai Xia menarik nafas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, mengedipkan matanya yang besar, dan menatap Ye Chen Feng dan bertanya. Harta karun ini adalah rampasan perang yang kudapat dari membunuh musuh. Ye Chen Feng berkata dengan lembut, Ayo, duduk, aku akan membantumu menyerap pelet jiwa kelas bumi dan mengubah binatang spiritualmu untuk menerobos ke alam abadi binatang surgawi. N. Ji King Sui dan gadis lainnya menganggup dengan patuh, duduk di tanah yang agak lembab, dan mengambil dua pelet jiwa kelas bumi berkualitas tinggi. Dengan bantuan Ye Chen Feng, mereka memurnikan dan menyerap pelet dan memutasi binatang spiritual mereka. Saat Ji King Sui dan gadis lainnya mencoba menerobos ke alam abadi binatang surgawi, seseorang menemukan tubuh Gao Yu Qin dan dua lainnya terjerat bersama di semak-semak dan segera mengirim berita itu kembali ke gunung berkabut, menyebabkan keributan besar. Apa? Yu Qin sudah mati. Dia mati di perut pria. Mendengar berita itu, Gao Zhongyan, salah satu dari tiga pelindung gunung berkabut, menjadi linglung. Kemarahan yang menjulang keluar dari tubuhnya yang kurus, dan suasana di ruangan itu menjadi sangat menindas. Siapa itu? Siapa yang berani membunuh Yu Qin dan mempermalukannya seperti ini? Aku akan memusnahkan sembilan generasi keluarganya. Gao Zhongyan meraum dengan marah, matanya yang merah darah memancarkan cahaya yang menakutkan. Tidak, saya tidak tahu. Ketika kami pergi ke sana, tubuh Yu Qin dan dua lainnya sudah kaku. Terlebih lagi, pembunuhnya sangat licik dan tidak meninggalkan jejak, sehingga tidak mungkin kami menemukan mereka. Melihat Gao Zhongyan, yang tenggelam dalam kegilaan, murid gunung berkabut yang datang untuk melaporkan berita itu menelan ludah. Lapisan keringat dingin muncul di dahinya saat dia berbicara ketakutan. Namun, menurut penyelidikan kami, tidak ada kekuatan eksternal yang memasuki gunung berkabut parit surgawi selama beberapa hari ketika Yu Qin terbunuh. Saya merasa bahwa orang yang membunuh Yu Qin dan yang lainnya kemungkinan besar adalah murid gunung berkabut. Merasakan kekejaman Gao Zhongyan semakin kuat, murid yang panik itu buru-buru berbicara. Murid gunung berkabut, alis Gao Zhongyan memancarkan kekejaman yang tebal saat dia berkata dengan suara seram, selidiki untukku. Beri aku daftar murid gunung berkabut yang telah berlatih di gunung berkabut parit surgawi baru-baru ini. Aku ingin secara pribadi menemukan pembunuhnya dan membalas Yu Qin. Ia, pelindung ketiga. Murid itu menghela nafas lega dan segera mundur untuk menyelidiki. Tidak peduli siapa pembunuhnya, aku pasti akan mencabik-cabikmu dan membalaskan dendam Yu Qin. Mata Gao Zhongyan berkelap-kelip dengan aura mengerikan yang tebal, seperti ular berbisa, sangat menyeramkan. Pekik, Desis. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Dengan bantuan Ye Chen Feng yang tak henti-hentinya, Ji King Sui dan Bai Xia sepenuhnya menyerap kekuatan obat dari dua eliksir jiwa peringkat bumi. Binatang spiritual dalam pikiran mereka mulai bermutasi. Raungan binatang yang rendah bisa terdengar tanpa henti, menarik banyak binatang iblis yang kuat. Namun, ketika binatang iblis merasakan aura pembunuh yang terpancar dari tubuh Ye Chen Feng, mereka seperti tikus yang melihat seekor kucing. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka gemetar dan melarikan diri ke hutan yang rimbun. Huh, King Sui, fondasi Xia terlalu lemah. Fondasi kultivasinya terlalu lemah, dan terlalu banyak kotoran di tubuhnya. Melihat bahwa Ji King Sui dan Bai Xia masih tidak dapat menerobos setelah menyerap eliksir jiwa peringkat bumi, Ye Chen Feng segera mengeluarkan Demon Crystal Bone dan melepaskan Black Flame Skyfire. Dia melelekannya, menghilangkan aura iblis yang kuat, dan memurnikannya menjadi cairan roh murni yang dia gabungkan ke dalam tubuh kedua wanita itu. Setelah menyatu dengan cairan esensi tulang kristal iblis, kiroh di tubuh kedua wanita itu menjadi lebih melimpah, merentangkan meridian ke seluruh tubuh mereka. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan sejumlah besar kotoran merembes keluar dari tubuh mereka bersamaan dengan keringat. Tunggu, kamu akan segera bisa menerobos. Jika kamu menyerah sekarang, semua usahamu akan sia-sia. Melihat rasa sakit yang tak tertahankan dari kedua wanita itu, Ye Chen Feng segera menurunkan suaranya dan mengirimkannya ke telinga mereka untuk menyemangati mereka. Sekitar enam jam kemudian, ketika kedua wanita itu samar-samar tidak dapat bertahan dan akan runtuh, binatang spiritual Jikingswe, burung es, dan binatang spiritual Baisiya, ular putih, telah menyatu dengan energi yang cukup dan akhirnya menyelesaikan mutasi. Detik berikutnya, kekuatan jiwa dalam tubuh mereka mulai berubah. Segera, kekuatan jiwa biru di tubuh mereka berubah menjadi kekuatan jiwa ungu, dan mereka berhasil menerobos ke alam abadi binatang surgawi tingkat pertama. Terobosan, kami akhirnya menerobos. Merasakan kekuatan jiwa yang meroket, Jikingswe dan Baisiya menghela nafas lega, menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Rasa sakit di tubuh mereka juga tersapu. Melihat wajah bersemangat kedua wanita itu, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut, ada kolam yang dalam di barat laut. Kalian berdua bisa pergi ke sana untuk mengkonsolidasikan wilayah kalian dan membersihkan kotoran di tubuh kalian. Besok pagi, kita akan kembali ke gunung berkabut. Oke. Kedua wanita itu menganggup dan menahan kegembiraan di hati mereka, dengan cepat mengkonsolidasikan wilayah mereka. Pada saat yang sama, karena kematian Gao Yuqin dan dua lainnya, seluruh gunung berkabut menjadi gempar, dan bahkan Sue Piao Ling pun terkejut. Tetapi selama masa-masa sulit gunung berkabut, Sue Piao Ling tidak ingin menjadi musuh dengan garis keturunan Gao Zhongyan. Dia memperingatkannya sedikit dan membiarkan dia menyelidiki penyebab kematian Gao Yuqin. Siapa lagi? Siapa lagi yang tidak kembali dari Heavenly Moat Yunwu Mountain? Setelah empat hari penyelidikan, Gao Zhongyan, yang tidak bisa menahan amarahnya, bertanya. Menurut penyelidikan kami, para murid yang pergi ke Heavenly Moat Yunwu Mountain untuk berlatih, kecuali Jikingswe dan Baixia dari Sekte Luar, semuanya telah kembali. Murid Sekte Luar, Gao Zhongyan sedikit mengernyit dan berkata dengan galak, beritahu aku ketika mereka kembali. Aku akan menginterogasi mereka secara pribadi. Ia, pelindung ketiga, murid gunung berkabut itu menurut dan segera pergi. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, murid gunung berkabut yang baru saja pergi buru-buru berlari kembali dan melaporkan, pelindung ketiga, menurut orang-orang kami, Jikingswe dan Baixia telah kembali dan berada di gerbang gunung. Selain mereka berdua, ada juga seorang pemuda yang kembali bersama mereka, dan orang itu diduga adalah seorang ahli dari Mystic Bissek. Oke. Mendengar laporan muridnya, Gao Zhongyan yang penuh dengan niat membunuh tiba-tiba berdiri dan memanggil sayap jiwanya. Dia terbang menuju gerbang Misty Mountain dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menghentikan Ye Chen Feng dan dua lainnya. 395. Gunung berkabut adalah puncak gunung nomor satu di wilayah Roh Utara. Pegunungan itu tidak ada habisnya. Ada yang megah dan megah, ada yang hijau dan indah, ada yang berbentuk seperti naga melingkar, dan ada yang semegah harimau. Gunung-gunung terhubung dan energi spiritual langit dan bumi berkumpul. Puncak tertinggi mencapai awan. Melihat dari jauh, itu memberikan perasaan dunia lain. King Sui, Xia, jangan gugup. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Ketika mereka tiba di kaki gunung berkabut, Ye Chen Feng memperhatikan bahwa wajah Ji King Sui dan Xia pucat. Ekspresi mereka tidak wajar. En. Kedua gadis itu menganggup dan menarik nafas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk rileks. Berhenti, gunung berkabut tidak mengizinkan orang luar masuk. Ketika Ye Chen Feng membawa patung es berbentuk manusia dan tiba di pintu masuk gunung berkabut bersama kedua gadis itu, murid yang bertugas menjaga pintu masuk segera menghentikannya dan menegurnya dengan keras. Saudara magang senior, Cheng Feng adalah teman kita. Dia ada di sini untuk menemukan Sekte Master Sui. Tolong buat pengecualian. Ji King Sui mengungkapkan senyum menawan dan dengan lembut berkata. Apakah menurutmu Master Sekte adalah seseorang yang bisa bertemu siapa saja? Murid yang mengenakan setelan seni bela diri putih dan memiliki ekspresi arogan di wajahnya memperingatkan dengan dingin. Jika dia tidak pergi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar padanya. Cheng Feng, kenapa kamu tidak menunggu di sini sebentar? Kami akan pergi mencari Master Sekte Sui dan memberitahunya bahwa kamu ada di sini. Memikirkan aturan gunung berkabut, Ji King Sui dan Xia juga mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan dan menyarankan dengan lembut. Tidak apa-apa, beritahu Sister Piaoling bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengannya. Ye Chen Feng menganggup dan setuju. Saat kedua gadis itu buru-buru memasuki gunung berkabut, jiwa kuat Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan aura ganas yang mendekat dengan cepat. Dia sedikit mengerutkan kening dan seperti sambaran petir, dia memasuki gunung berkabut dan meraih lengan Ji King Sui dan Xia. Berani, kamu berani masuk tanpa izin ke gunung berkabut. Ketika kedua murid melihat Ye Chen Feng tiba-tiba menerobos masuk, mereka langsung menjadi marah dan menegurnya dengan keras. Tapi sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, aura yang membuat mereka merasa takut melonjak ke dalam tubuh mereka. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka menelan kata-kata mereka kembali ke perut mereka. Ada apa, Cheng Feng? Melihat ekspresi muram Ye Chen Feng, Ji King Sui dan dua gadis lainnya merasakan ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan gugup. Seorang ahli akan datang. Targetnya kemungkinan besar adalah kita. Mata Ye Chen Feng setajam pedang saat dia melihat kekejauhan. Dia melihat sosok buram terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari tiga napas, Gao Zhongyan turun dari langit. Dia mengenakan setelan seni bela diri hitam dengan pola awan. Wajahnya dipenuhi kerutan, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia muncul di depan Ye Chen Feng dan dua lainnya. Tiga pelindung. Dengan lapisan keringat dingin di dahinya, penjaga gerbang yang gelisah melihat Gao Zhongyan tiba-tiba muncul dan menghela nafas panjang. Dia segera melangkah maju dan membungku hormat. Izinkan saya bertanya, apakah Anda membunuh Yu Qin? Mata Gao Zhongyan berkilat dengan cahaya ganas. Otototot di sudut matanya berkedut hebat. Hatinya terbakar dengan api yang mengamuk saat dia menatap Ye Chen Feng dan dua lainnya. Dia langsung ke intinya dan menanyai mereka. Begitu suara Gao Zhongyan turun, wajah Ye Chen Feng tidak menunjukkan kelainan apapun. Namun, Ji Qing Sui dan dua gadis lainnya, yang hatinya tidak teguh, mengungkapkan ekspresi aneh. Ini ditangkap oleh mata tajam Gao Zhongyan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ye Chen Feng juga memperhatikan kepanikan di mata Ji Qing Sui dan dua gadis lainnya. Dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak tahu. Gao Zhongyan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir aku tidak dapat melakukan apapun untukmu jika kamu tidak mengakuinya? Jika kamu jatuh ke tanganku, aku dapat membuatmu mengingat segalanya dari kehidupanmu sebelumnya. Tiga pelindung, jangan memfitnah kami. Apa hubungan kematian Gao Yu Qin dengan kami? Jika Anda berani menyakiti kami, saya jamin Master Sekte Sui akan menghukum Anda dengan berat. Ji Qing Sui berpura-pura tenang dan berkata, Kamu masih mengatakan bahwa kematian Yu Qin tidak ada hubungannya denganmu. Gao Zhongyan menatap tajam ke arah Ji Qing Sui dan berkata, Jika Yu Qin tidak dibunuh olehmu dan kamu tahu tentang kematiannya, bukankah seharusnya kamu sangat terkejut dan tidak berusaha membela diri? Benar, aku membunuhnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Ye Chen Feng tahu bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan lagi. Namun, dia tidak takut dan bertanya dengan tegas. Jadi itu benar-benar kamu. Kamu punya nyali besar, bahkan berani membunuh cucuku. Hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup untuk membalaskan dendam Yu Qin. Tubuh Gao Zhongyan memancarkan aura pembunuh yang tebal, mengunci Ye Chen Feng. Hari ini, saya akhirnya tahu apa artinya menjadi ular dan tikus di sarang yang sama. Ye Chen Feng menikam patung es berbentuk manusia ke tanah yang keras. Dengan pikiran, dia memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk melindungi Ji Qing Sui dan dua gadis lainnya. Dengan langkah berat, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Gao Zhongyan yang dipenuhi aura pembunuh. Dan kekuatan fisik yang terus meningkat di tubuhnya secara langsung menyebarkan aura pembunuh yang dikeluarkan oleh Gao Zhongyan. N. Melihat Ye Chen Feng berjalan selangkah demi selangkah dan merasakan kekuatan fisiknya yang terus meningkat, wajah Gao Zhongyan sedikit berubah. Seolah-olah setiap langkah Ye Chen Feng menginjak dadanya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Binatang spiritual, sekering. Gao Zhongyan berteriak dan langsung menyatu dengan binatang spiritualnya, serigala hitam bermata tiga, sangat meningkatkan kekuatannya. Berat, pergi ke neraka. Gao Zhongyan mengambil langkah ganas ke depan. Tinjunya, yang dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kuat, menghantam dada Ye Chen Feng seperti meteor, menembus tekanan fisik yang dilepaskan Ye Chen Feng. Tiga juta jin kekuatan, meledak. Ye Chen Feng tidak menghindari pukulan Gao Zhongyan, juga tidak menyatu dengan binatang spiritualnya, Raja Naga Darah Berkepala Dua. Sebagai gantinya, dia mengaktifkan manik spiritual disenmen acu poin miliknya, langsung meningkatkan kekuatan fisiknya hingga batasnya, dan menekannya. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dan segera meletus dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Riak padat muncul di udara, dan sejumlah besar retakan muncul di bawah kaki mereka. Off. Menghadapi pukulan Ye Chen Feng secara langsung, Gao Zhongyan segera merasakan kekuatan dahsyat menghancurkan tinjunya dan melonjak ke tubuhnya, mengguncangnya bola balik. Setegup darah menyembur keluar dari mulutnya. Pelindung ketiga terluka. Menyaksikan pemandangan di depan mereka, kedua murid penjaga gerbang melebarkan mata dan membuka mulut lebar-lebar. Mereka menggosok mata mereka dengan keras, tidak berani membayangkan bahwa Ye Chen Feng muda benar-benar bisa melukai Gao Zhongyan dengan satu pukulan. Begitu kuat, Cheng Feng sebenarnya lebih kuat dari pelindung ketiga. Bagaimana dia berkultivasi? Setelah menyaksikan kekuatan tempur Ye Chen Feng dengan mata kepala sendiri, kedua gadis itu menyadari betapa mengerikannya dia. Bakat luar biasa seperti itu tidak dapat ditemukan bahkan di gunung berkabut. Siapa kamu? Gao Zhongyan menarik nafas dalam-dalam dan menekan kidan darah yang melonjak di tubuhnya. Katanya dengan ekspresi muram. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan serangan leluhur mistik bis peringkat 6 Ye Chen Feng akan melampaui miliknya dan melukainya dengan satu pukulan. Kau tidak pantas tahu siapa aku. Ye Chen Feng mencibir padanya dan berkata dengan tirani. Sialan, aku pasti akan memusnahkanmu hari ini. Gao Zhongyan sangat marah. Dia dengan cepat mengeluarkan tombak artefak surga tingkat rendah dan menjalin cahaya tombak yang secepat kilat. Itu menembus ke arah Ye Chen Feng. Kilat petir. Saat cahaya tombak menembus seperti naga yang sedang berenang, Ye Chen Feng segera menggunakan Thunderbolt Flash dan berubah menjadi petir yang cepat. Dia bergerak di sekitar jalur gunung dan menghindari serangan seperti gelombang Gao Zhongyan. Auman Raja Singa Ketika Ye Chen Feng menghindari serangan ganas Gao Zhongyan dan mendekatinya, Ye Chen Feng tiba-tiba mengeluarkan raungan singa yang memekakkan telinga dan membombardirnya dari jarak dekat. Berdengung. Karena lengah, Gao Zhongyan diserang oleh Auman Singa. Jiwanya bergetar hebat, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Reaksinya juga menjadi sedikit lamban. Memanfaatkan kesempatan singkat ini, Ye Chen Feng dengan cepat muncul di belakangnya dan menggenggam lehernya. Dia meletus dengan kekuatan tiga juta jin dan dengan paksa menariknya seperti menarik wortel. Dia dengan keras membantingnya ke tanah, menciptakan lubang besar. Melihat pemandangan di depan mereka, kedua murid penjaga gerbang itu ketakutan setengah mati. Mereka sangat senang bahwa mereka tidak menyerang sekarang. Tepat ketika suasana tegang yang belum pernah terjadi sebelumnya, beberapa aura kuat muncul dan mengunci Ye Chen Feng yang perkasa dan tirani. 396. Kurang ajar. Kamu siapa? Kenapa kamu menerobos masuk ke gunung berkabutku dan melukai tiga pelindung kami? Melihat Gao Zhongyan merangkak keluar dari lubang, berlumuran darah, sesepuh reverse bisking tingkat 4 memelototi Ye Chen Feng dan memarahi dengan keras. Dia mengenakan jas seni bela diri bintang dan bulan. Rambutnya putih, dan matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia adalah reverse bisking level 4. Tuduhan yang sangat besar, Ye Chen Feng tanpa rasa takut berkata, jika dia tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan melukainya. Adapun mengapa saya datang ke gunung berkabut, itu karena Master Sekte Sui. Saya di sini untuk memberi tahu Anda tentang skema Sekte Iblis Barat terhadap gunung berkabut Anda. Jika Anda tidak ingin tahu, lupakan saja. N, siapa kamu? Mendengar Ye Chen Feng menyebutkan Sekte Iblis Barat, ekspresi pria tua berambut putih dan yang lainnya berubah. Tatapan mereka sangat berubah. Tunggu sampai Master Sekte Sui datang. Dia secara alami akan tahu siapa aku. Ye Chen Feng perlahan berjalan ke Venerable Flower Snake yang membeku dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Oke, tunggu di sini. Aku akan melapor ke Master Sekte. Pria tua berambut putih itu ragu-ragu sejenak sebelum dengan sungguh-sungguh menasihati dan terbang ke gunung berkabut. Cheng Feng, apakah kamu benar-benar tahu tentang skema Sekte Iblis Barat melawan gunung berkabutku? Kedua wanita itu dengan cepat berjalan ke arah Ye Chen Feng dan diam-diam bertanya. Aku tahu sedikit. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang balas dendamnya. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, aku akan membunuhnya dan membawamu pergi. Gunung berkabut akan dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Anda. Mendengar Ye Chen Feng tidak memberinya wajah apapun di depan para tetua dan pelindung, Gao Zhongyan sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia dengan paksa menahan luka-lukanya dan ingin menyerang lagi. Apa? Kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Murid Ye Chen Feng menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Melihat Gao Zhongyan yang marah, dia bertanya dengan niat membunuh. Melihat ke mata tajam Ye Chen Feng dan mendengar peringatan dinginnya, Gao Zhongyan merasakan bahaya yang kuat. Tangannya yang memegang tombaknya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Saat Ye Chen Feng mengintimidasi Gao Zhongyan, Sue Piao Ling, yang mengenakan gaun hijau tua, rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya yang indah memancarkan pesona yang mempesona, mengepakkan sayap jiwanya dan terbang dengan cepat. Cheng Feng, kenapa kamu di sini? Ketika Sue Piao Ling melihat sosok tinggi dan lurus di pintu masuk gunung berkabut melalui lapisan awan, dia tertegun dan menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah mendengar laporan tetua berambut putih, beberapa sosok terlintas di benak Sue Piao Ling, tetapi dia tidak memikirkan Ye Chen Feng. Lagi pula, ketika dia berpisah dari Ye Chen Feng, Ye Chen Feng baru saja mencapai rana artbis general. Sekarang, hanya empat tahun telah berlalu. Saudari Piao Ling, aku di sini. Melihat wajah akrab Sue Piao Ling, berpikir tentang bagaimana dia diam-diam membantu kerajaan Zijin, Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. Soverein, apakah kamu benar-benar mengenalnya? Penatua berambut putih memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi tidak ramah dan bertanya dengan dingin. Dia temanku. Sue Piao Ling menarik napas dalam-dalam, menekan keterkejutan di hatinya dan berkata perlahan. Soverein, kamu harus mencari keadilan untukku. Bocah ini tidak hanya membunuh Yu Qin dan dua lainnya, dia juga mempermalukanku di depan semua orang. Orang durhaka semacam ini harus dibunuh. Gao Zhong Yan yang terintimidasi oleh tata pandingin Ye Chen Feng tidak peduli dengan wajahnya dan berteriak keras. Hei, kamu sudah sangat tua, namun kamu masih menangis dan berteriak seperti seorang wanita. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri sejak lama untuk menyelamatkan diri dari membodohi diriku sendiri, Ye Chen Feng mengejek saat dia memandang Gao Zhong Yan, yang berlumuran darah dan berlumuran tanah, dengan jijik. Anda. Gao Zhong Yan telah hidup lebih dari seribu tahun, tapi dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Kata-kata Ye Chen Feng seperti pisau yang menusuk ke dalam hatinya, membuatnya gila, membuatnya marah, membuatnya ingin membunuh seseorang. Cheng Feng, apakah kamu benar-benar membunuh Gao Yu Qin? Sue Piao Ling mengerutkan kening dan bertanya. Di masa-masa sulit ini, dia benar-benar tidak ingin menjadi musuh keluarga Gao Zhong Yan. Namun, dia tidak bisa menghukum Ye Chen Feng, jadi dia bertanya dengan canggung. Aku punya batu kenangan di sini, penyebab kematian Gao Yu Qin dan dua lainnya tercatat di dalamnya. Ye Chen Feng mengeluarkan memori stone dari universe ringnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, setelah kamu melihatnya, kamu akan tahu mengapa aku membunuh mereka. Melihat batu kenangan di tangan Ye Chen Feng, ekspresi Gao Zhong Yan sedikit berubah, otot-otot di sudut matanya berkedut. Jika Gao Yu Qin dan dua lainnya benar-benar melakukan kejahatan keji, dia tidak hanya tidak dapat meminjam kekuatan gunung berkabut untuk membalaskan dendam mereka, dia juga akan kehilangan seluruh wajahnya. Baiklah, beri aku batu memori. Melihat penampilan tenang Ye Chen Feng, Suep Yao Ling menganggup dan mengambil memori stone dari tangannya. Dia melepaskan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Ketika Suep Yao Ling menelusuri isi memori stone, wajahnya yang dingin dan anggun menjadi sangat jelek. Dia memandang Gao Zhong Yan dengan marah dan berkata, pelindung ketiga, kamu benar-benar membesarkan seorang cucu yang baik. Lihatlah dirimu sendiri dan lihat mengapa cucumu terbunuh. Saat dia berbicara, Suep Yao Ling melemparkan batu kenangan di tangannya ke Gao Zhong Yan. Ekspresi Gao Zhong Yan berubah ketika dia menangkap batu kenangan yang dilemparkan Suep Yao Ling. Di depan mata semua orang, dia tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan jiwanya ke dalam batu kenangan. Ketika dia melihat kejahatan pelanggaran hukum Gao Yu Qin dan dua lainnya melalui batu kenangan, hatinya menjadi dingin. Master Sekte, Yu Qin dan yang lainnya memang telah melakukan kejahatan keji. Namun, suatu negara memiliki hukumnya sendiri, dan klan memiliki aturannya sendiri. Bahkan jika Yu Qin dan dua lainnya menyinggung Jikingswe dan Baixia, mereka harus melakukannya ditangani oleh gunung berkabut dan bukan oleh orang luar seperti dia. Dia dengan ceroboh membunuh murid-murid gunung berkabutku. Dia jelas tidak menempatkan gunung berkabutku di matanya. Pencuri seperti ini harus dilenyapkan. Gao Zhong Yan membuang wajah tuanya dan berkata tanpa ampun. Huff, aku pencuri. Ye Chen Feng dengan dingin mendengus dan berkata, jika saya tidak berutang budi pada Master Sekte Sue saat itu, saya tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil dan menantang bahaya besar untuk memberi tahu gunung berkabut Anda. Lagi pula, mereka bertiga saling menyiksa sampai mati. Apa hubungannya denganku? Satu-satunya yang harus disalahkan adalah obatnya terlalu kuat dan nafsu mereka terlalu kuat. Pelindung ketiga, apakah kamu ingin melihat seperti apa mereka sebelum meninggal? Adegan seperti itu benar-benar terlalu menjijikan. Postur seperti itu, aku bahkan curiga mereka mempelajarinya darimu. Ye Chen Feng sekali lagi mengeluarkan memori stone dari dadanya. Melihat Gao Zhong Yan yang murung, dia berkata dengan sombong. Huff. Gelisah, dada Gao Zhong Yan membengkak dan dia memuntahkan seteguk darah mendidih. Dia bergoyang dan hampir jatuh ke tanah. Huff, lihat dirimu. Kenapa kamu tidak bisa bercanda? Melihat Gao Zhong Yan yang memuntahkan darah, bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung. Dia berkata dengan mengejek, Apakah menurutmu aku akan berdiri di samping dan mengingat adegan menjijikan semacam itu? Batu kenangan ini palsu. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Huff. Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, Gao Zhong Yan, yang dipenuhi dengan penghinaan, kemarahan, dan banyak emosi lainnya, sangat marah hingga menderita luka dalam. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya seperti balon kempes saat dia jatuh ke tanah. Melihat Gao Zhong Yan menderita luka dalam karena marah oleh Ye Chen Feng dan jatuh ke tanah, ekspresi tetua berambut putih itu menjadi sangat suram. Jelas bahwa dia dan Gao Zhong Yan berasal dari garis keturunan yang sama. Gao Zhong Yan telah kehilangan semua wajahnya, dan dia juga merasa telah kehilangan semua wajahnya. Cheng Feng, apakah kamu benar-benar tahu tentang skema Sekte Iblis Barat melawan Gunung Berkabutku? Pada saat ini, Sue Pyaoling membuka mulutnya dan menatapnya dengan tatapan membara. Master Sekte Sue, apa yang saya tahu sangat penting. Jika Anda mempercayai saya, mari kita cari tempat untuk berbicara sendiri. Ye Chen Feng bertemu dengan tatapan Sue Pyaoling dan menganggup. Baiklah, ikuti aku. Sue Pyaoling menganggup dan membawa Ye Chen Feng, Jikingsui, dan boneka pedang ke Gunung Berkabut yang dipenuhi dengan energi spiritual. 397 Puncak Salju Surgawi adalah salah satu dari delapan belas puncak utama Gunung Berkabut. Tingginya puluhan ribu meter dan tertutup salju sepanjang tahun. Itu diselimuti awan dan tampak seperti negeri dongeng. 4 Ketika Sue Pyaoling menjadi Master Sekte ke-19 dari Gunung Berkabut, Master Sekte sebelumnya memberikan puncak Salju Surgawi kepadanya dan menjadikannya tempat kultivasi eksklusifnya. Energi roh yang begitu padat. Mengikuti Sue Pyaoling ke puncak Salju Surgawi, Ye Chen Feng dan yang lainnya segera merasakan energi roh yang padat mengalir ke arah mereka. Semua rambut di tubuh mereka terbuka dan dengan rakus melahap energi roh yang mengalir di udara. 18 puncak utama Gunung Berkabut semuanya memiliki urat roh yang tersegel, jadi energi roh di sini lebih dari 10 kali lipat dari dunia luar. Berkultivasi di sini adalah hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Sue Pyaoling menjelaskan dengan lembut. Dia membawa mereka ke sebuah pavilion kuno yang tertutup salju putih tebal di puncak gunung. Gunung Berkabut memang sekte nomor 1 di wilayah roh utara. Fondasi mereka memang dalam. Melihat lingkungan kultivasi di sekitarnya, Ye Chen Feng hanya bisa menghela nafas. Cheng Feng, siapa orang di dalam es ini? Mengapa kamu menahannya di sisimu? Sue Pyaoling secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Ye Chen Feng dan yang lainnya. Kemudian, dia melihat venerate viper yang membeku berdiri di samping Ye Chen Feng dan bertanya dengan bingung, apa yang kamu lakukan? Dia adalah yang mulia ular bunga dari lemba ular. Ye Chen Feng meminum seteguk teh roh dan membasahi tenggorokannya. Yang mulia ular bunga, salah satu dari delapan yang mulia lemba ular. Ekspresi Sue Pyaoling sedikit berubah saat dia melihat pahatan es itu dengan kaget. Kenapa dia disegel dalam es dan bersamamu? Cheng Feng, jangan bilang yang mulia ular bunga ini disegel dalam es olehmu. Sue Pyaoling menarik nafas dingin dan berkata, jika saya ingat dengan benar, dia adalah raja binatang penentang peringkat 3. Saudari Pyaoling, kamu benar. Dia memang disegel dalam es oleku. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Apa, mungkinkah kamu sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan raja binatang penentang peringkat 3? Mata Sue Pyaoling melebar saat dia memandang Ye Chen Feng seperti sedang melihat monster. Ya, jika bukan karena kamu, Gao Zhongyan itu pasti sudah menjadi mayat. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan dominan. Cheng Feng, apa yang kamu temui dalam 4 tahun terakhir? Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu cepat? Sue Pyaoling telah mendengar tentang dendam antara Ye Chen Feng dan Sekte Api Surgawi. Tapi dia tidak menyangka bahwa dalam 4 tahun Sekte Salju Surgawi dan Sue Pyaoling. Dalam 4 tahun ini, saya telah bertemu banyak dan mengalami banyak hal. Untungnya, saya berhasil melewatinya, kata Ye Chen Feng acuh-ta'acuh dengan senyum tipis. Suaranya dipenuhi dengan perubahan hidup. Baiklah, Sue Pyaoling, mari kita mulai bisnis. Ye Chen Feng mengubah topik. Kali ini, saya membawa venerable flower snake untuk menemukan Anda untuk membalas kebaikan Anda. Belum lama ini, aku pergi ke Provinsi Laut Utara dan secara tidak sengaja mengetahui bahwa Sekte Iblis Barat diam-diam berkolusi dengan istana es dan lembah ular untuk menangani gunung berkabutmu. Ye Chen Feng memberitahu Sue Pyaoling tentang skema Sekte Setan Barat secara rincin. Cheng Feng, apa yang kamu katakan benar? Setelah mendengar cerita Ye Chen Feng, ekspresi Sue Pyaoling berubah drastis. Kekhawatiran muncul di antara alisnya saat dia bertanya dengan suara serius. Itu benar sekali. Setelah mengetahui tentang kolusi rahasia mereka, saya awalnya ingin menyewa Sekte Penetrating Pavilion untuk mendapatkan bukti kolusi rahasia mereka. Tapi sayangnya, saya gagal di saat-saat terakhir. Saat saya dikejar oleh mereka, saya secara tidak sengaja bertemu dengan venerable flower snake mengejar orang-orang keluarga Zou. Ye Chen Feng melanjutkan. Dia juga memberitahu Sue Pyaoling tentang informasi penting yang dia pelajari dari keluarga Zou. Cheng Feng, terima kasih telah mengambil risiko mengirimkan informasi ini kepadaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Sue Pyaoling menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen Feng dengan rasa terima kasih. Saudari Pyaoling, ini yang saya berhutang padamu. Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Sejujurnya, aku tidak mengambil hati janji yang kamu buat saat itu. Namun, aku tidak berharap janji itu dapat mempengaruhi nasib gunung berkabut. Sue Pyaoling menghela nafas dan berkata, Chen Feng, King Sui, Xia, kalian tinggal di sini dan istirahatlah dengan baik. Aku akan membawa venerable flower snake untuk mencari guru dan memintanya untuk memutuskan sebuah solusi. Oke, kami akan menunggumu di sini. Ye Chen Feng menganggup dan mengizinkan Sue Pyaoling untuk mengambil venerable flower snake yang dibekukan oleh Ancient Frost Profound Ice. King Sui, Xia, puncak salju langit ini adalah tempat yang sangat baik untuk berkultifasi. Ini bermanfaat untuk kultifasimu. Ayo pergi keluar. Saya akan membantu Anda menerobos ke tingkat kedua alam abadi binatang surgawi. Setelah Sue Pyaoling pergi, Ye Chen Feng meminum teh roh di cangkirnya dan menyarankan dengan lembut. Oke. Kedua gadis itu menganggup dengan patuh dan mengikuti Ye Chen Feng ke Sky Snow Peak. Ada pohon cedar yang rimbun setinggi 10 meter yang tertutup lapisan salju tebal. Mereka menghonsumsi eliksir jiwa tingkat bumi. Dengan bantuan Ye Chen Feng, mereka menerobos ke tingkat kedua alam abadi binatang surgawi. Pada saat yang sama, Gao Zhong Yan, yang terluka parah dan terhina, muncul di puncak bambu berkabut tempat tetua agung gunung berkabut Sue Qinglan berada. Dia mencela perbuatan jahat Ye Chen Feng dan meminta Sue Qinglan untuk membantunya. Aku sudah tahu tentang apa yang terjadi padamu. Namun, Anda salah dalam masalah ini. Jika Anda ingin menyelamatkan muka Anda dan membalaskan dendam cucu Anda, tidak mungkin menghukum orang itu dengan keras. Sue Qinglan, yang mengenakan setelan seni bela diri putih dan berjanggut panjang, sedang duduk bersila di atas sepotong es berusia 10 ribu tahun. Dia membuka matanya dan berbicara tanpa suka atau duka. Pena tua agung, Yu Qin adalah satu-satunya cucuku dan penerus warisanku. Dia dibunuh begitu saja. Aku benar-benar tidak bisa menerima kebohongan ini. Jika aku tidak bisa membalaskan dendamnya dan membunuh musuhku, aku tidak akan dapat beristirahat dengan tenang bahkan jika aku mati. Gao Zhongyan berkata dengan cemberut saat dia berdiri di ruang es dengan tubuh tertunduk. Zhongyan, aku bisa mengerti perasaanmu. Namun, aku mendengar orang itu membawa berita tentang Sekte Iblis Barat. Jika berita itu benar, kita pasti tidak bisa menghadapinya saat ini. Jika tidak, kita akan menjadi pendosa dari gunung berkabut. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita mengesampingkan masalah balas dendam untuk saat ini. Setelah kita berurusan dengan Sekte Iblis Barat, kita akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Gao Zhongyan adalah tokoh penting di faksi Sue Qinglan. Sue Qinglan harus peduli dengan masalahnya dan menghiburnya dengan lembut. Berdengung, berdengung, berdengung. Tiba-tiba, suara bel yang memekakan telinga bergema di seluruh gunung berkabut. Itu langsung menyebar ke delapan belas puncak utama. N, mengapa Misty Heaven Bel berdering saat ini? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Mata dalam Sue Qinglan memancarkan sinar cahaya. Dia melihat melalui jendela di puncak utama gunung berkabut yang berada di atas awan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah itu terkait dengan orang itu? Ayo pergi. Ayo pergi ke puncak utama gunung berkabut dan lihat apa yang terjadi. Misty Heaven Bel adalah satu-satunya harta surgawi di gunung berkabut. Itu hanya akan berdering ketika sesuatu yang sangat penting terjadi. Begitu Misty Heaven Bel berbunyi, semua tetua dan pelindung Sekte harus segera bergegas ke istana Misty Heaven di puncak utama. Tak lama kemudian, semua tetua dan pelindung gunung berkabut berkumpul di istana surga berkabut. Ketika Master Sekte lama, Sue Xian Cheng, yang sudah lama tidak menunjukkan dirinya, mengumumkan berita yang dibawa Ye Chen Feng dan informasi yang dia peroleh dari artis bela diri Bunga Ular dengan mencari jiwanya, seluruh gunung berkabut menjadi gempar. 398 Di malam hari, langit dipenuhi awan merah tua yang menerangi puncak salju langit, mengubahnya menjadi warna mawar yang indah. 4 Dengan bantuan Ye Chen Feng, Ji King Sui dan Bai Xia sepenuhnya menyerap inti jiwa peringkat bumi dan mulai menyerang alam abadi binatang surgawi peringkat 2. Namun karena fondasi mereka tidak kokoh, sangat sulit bagi mereka untuk menembus kemacetan. Tanpa beberapa hari, akan sangat sulit untuk menerobos. Pada saat ini, Sue Piaoling, yang terlihat agak kuyuh dan lelah, kembali ke puncak salju langit sendirian. Ada apa, Kak Piaoling? Masalah ini sangat serius. Melihat penampilan kuyuh Sue Piaoling, Ye Chen Feng segera berjalan ke depan dan bertanya dengan prihatin. Iya, masalah ini lebih serius dari yang kita duga. Sue Piaoling menghela nafas pelan dan berkata, Tuanku secara paksa mencari jiwa venerable flower senake dan mengetahui skema sekte iblis barat melawan gunung berkabutku. Target sebenarnya mereka sebenarnya adalah kejeniusan gunung berkabutku. Saudari Piaoling, apakah nyaman bagimu untuk mengungkapkan skema sekte iblis barat kepadaku? Ye Chen Feng bertanya. Tentu, mari kita bicara di sana. Jangan ganggu kultivasi mereka. Sue Piaoling ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia membawa Ye Chen Feng ke sebuah pavilion yang dibangun di tepi tebing. Huh, sekte iblis barat diam-diam berkolusi dengan istana es dan wilayah ular. Mereka tidak ingin menyerang gunung berkabutku, tetapi ingin meminjam tangan dua kekuatan untuk melenyapkan kejeniusan gunung berkabutku dan menghancurkan fondasi gunung berkabutku. Sue Piaoling berkata dengan cemas saat dia duduk di pavilion, memandangi gunung salju yang jauh. Saudari Piaoling, karena kamu sudah tahu tentang skema sekte iblis barat, mengapa kamu tidak mengambil tindakan pencegahan sebelumnya? Tanya Ye Chen Feng, bingung. Hal-hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, itu akan menjadi kompetisi bela diri kota langit kuno yang diadakan setiap sepuluh tahun di wilayah spiritual utara. Kami akan bersaing untuk takdir kota langit kuno, dan saya gunung berkabut adalah sekte nomor satu di wilayah spiritual utara. Jika kita absen dari kompetisi bela diri ini, kita tidak hanya akan kehilangan takdir sekte kita, tetapi juga akan mempengaruhi prestise kita. Sekte iblis barat meramalkan bahwa gunung berkabutku pasti akan mengirim murid untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri kota langit kuno, jadi mereka ingin meminjam ahli istana es dan lembah ular untuk melenyapkan kejeniusan gunung berkabutku. Sue Piaoling memberitahu Ye Chen Feng semua rahasia penting yang dia ketahui. Saudari Piaoling, gunung berkabut adalah sekte nomor satu di wilayah spiritual utara. Mungkinkah para jenius yang diasuh oleh gunung berkabut tidak sebaik istana es dan lembah ular? Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya. Pertemuan bela diri kota langit kuno memiliki aturan yang jelas bahwa usia tulang para murid yang berpartisipasi tidak boleh melebihi usia 40 tahun. Murid-murid gunung berkabut saya yang berusia di bawah 40 tahun, kecuali saya, tidak ada yang berhasil menembus absolute dunia raja. Karena saya telah menjadi master sekte gunung berkabut, saya harus menjadi tuan rumah pertemuan bela diri ini. Saya tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan bela diri ini sebagai peserta. Dari apa yang saya tahu, istana es dan lembah ular sama-sama melahirkan raja tak tertandingi. Plus, sekte iblis barat diam-diam menambahkan bahan bakar ke api. Begitu murid gunung berkabut saya bertemu dengan mereka, mereka akan hancur, kata Sue Piaoling dengan nada serius. Saudari Piaoling, mengapa saya tidak mewakili gunung berkabut dalam pertempuran dan menghancurkan skema sekte iblis barat? Setelah memahami apa yang terjadi, Ye Chen Feng tersenyum dan bertanya dengan lembut. Anda. Sue Piaoling mengerutkan kening. Matanya bersinar saat dia menatap Ye Chen Feng. Ya, saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi saya percaya diri dalam menghancurkan apa yang disebut jenius dari istana es dan lembah ular. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan percaya diri. Itu salah satu cara. Memikirkan kekuatan Ye Chen Feng yang bisa menghancurkan reverse bisking peringkat ketiga, kekhawatiran Sue Piaoling berkurang banyak. Aku akan bertanya pada master dan mendengar pendapatnya. Sue Piaoling mengeluarkan mutiara pesannya dan mengirim pesan ke master sekte gunung berkabut, Snow Fairy Pond, memberitahunya tentang saran Ye Chen Feng. Cheng Feng, tuanku ingin bertemu denganmu. Apakah itu mungkin? Setelah mengakhiri pesan, Sue Piaoling memegang mutiara pesannya dan menatap Ye Chen Feng. Tentu saja, ketika King Sui dan Xia menerobos, aku akan pergi bersamamu untuk menemui tuanmu. Ye Chen Feng dengan senang hati setuju. Cheng Feng, tuan ingin segera bertemu denganmu. Adapun keselamatan King Sui dan Xia, kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada yang akan mengganggu kultivasi mereka di sini. Sue Piaoling berjanji. Baiklah kalau begitu, aku akan meminta boneka pedang melindungi mereka. Ye Chen Feng menganggup dan memanggil boneka pedang, memerintahkannya untuk melindungi kedua gadis itu. Dia kemudian memanggil sayap Raja Wali Emas dan mengikuti Sue Piaoling ke Istana Surgawi Gunung Berkabut. Ketika Ye Chen Feng mengikuti Sue Piaoling ke Istana Surgawi Berkabut, yang terletak di tengah puncak utama Gunung Berkabut dan dilindungi oleh formasi di tengah Gunung Berkabut, yang dibangun dengan 108 pilar batu. Itu kaya ornamen dan memancarkan Aura Kuno. Dia segera merasakan tatapan gelap diarahkan padanya. Hmm, kenapa dia ada di sini? Ye Chen Feng mengerutkan kening saat melihat Gao Zongyan, yang menatapnya dengan ekspresi muram. Ye Chen Feng, atas nama Misty Mountain, saya berterima kasih atas berita yang Anda bawa dari jauh. Melihat Ye Chen Feng berjalan ke Ola bersama Sue Piaoling, Sue Sianci yang berambut putih, yang mengenakan pakaian bela diri putih dengan pola phoenix dan memiliki rambut seputih salju, berkata dengan ramah. Dia masih sangat menawan. Ye Chen Feng berjalan ke Ola bersama Sue Piaoling. Master Sekte Sue terlalu sopan. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Master Sekte Sue telah membantu saya berkali-kali di masa lalu. Ini adalah sesuatu yang harus saya bayar kembali. Kamu Chen Feng, berita yang kamu bawa bukan lagi rasa terima kasih. Ini menyangkut masa depan gunung berkabut. Setelah krisis kita teratasi, kita pasti akan membalas budi ini. Sue Piaoling berjanji di depan semua orang. Berengsek. Mendengar janji Sue Piaoling, ekspresi Gao Zhongyan menjadi gelap. Dia mengatupkan giginya dan terus-menerus mengutuk Ye Chen Feng di dalam hatinya. Itu benar, saya baru saja mendengar Wandering mengatakan bahwa Anda berniat untuk mewakili gunung berkabut di kompetisi bela diri kota langit kuno, kata Sue Piaoling. Ya, saya yakin saya bisa menghancurkan skema Sekte Iblis Barat. Mengenai kekuatan saya, saya yakin ketiga pelindung itu sangat jelas. Ye Chen Feng menganggup dan main-main menatap Gao Zhongyan yang muram. Anda. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chen Feng sekali lagi membuka bekas luka. Paru-paru Gao Zhongyan akan meledak karena marah. Dia berharap dia bisa mencekiknya sampai mati di tempat. Itu memang ide yang bagus. Saya tidak tahu apakah ada yang keberatan. Sue Piaoling menganggup. Matanya yang keru menyapu semua orang di aula utama, meminta pendapat mereka. Saya tidak setuju. Elder pertama Sue Qinglan, yang duduk di kursi pertama di sebelah kiri, membuka mulutnya. Setelah kata-kata Sue Qinglan diucapkan, beberapa sesepuh dan pelindung yang memimpinnya semuanya menyatakan penentangan mereka terhadap Ye Chen Feng yang mewakili gunung berkabut dalam kompetisi bela diri kota langit kuno. Pena tua pertama, saya tidak tahu alasan penentangan Anda. Sue Qinglan menatapnya dengan tatapan yang dalam dan perlahan bertanya. Pertama-tama, dia adalah orang luar. Membiarkan orang luar mewakili gunung berkabut di kompetisi bela diri kota langit kuno pasti akan memengaruhi reputasi gunung berkabut. Kedua, meskipun orang ini telah membawa berita terkait nasib gunung berkabut, pemahaman kita tentang dia sangat terbatas. Saya tidak tahu apakah ada yang menganggap bahwa dia bisa menjadi mata-mata yang dikirim oleh Sekte Iblis Barat untuk sengaja menyesatkan kita. Selain itu, kompetisi bela diri kota langit kuno melibatkan takdir gunung berkabut selama 10 tahun ke depan. Jika dia mendapatkan takdir besar atau peluang besar, apa yang harus kita lakukan jika dia tidak memberikannya ke gunung berkabut? Jadi setelah mempertimbangkan semua hal di atas, aku tidak setuju dia mewakili gunung berkabut di kompetisi bela diri kota langit kuno. Pada akhirnya, mata dalam Sue Qinglan tiba-tiba menjadi tajam saat dia menatap Ye Chen Feng yang berdiri tegak dengan wajah tanpa emosi. Penatua pertama, Cheng Feng adalah temanku, dan aku percaya pada karakternya. Aku menyarankan agar dia mewakili gunung berkabut di kompetisi bela diri kota langit kuno. Sue Piao Ling mendukung Ye Chen Feng segera setelah Sue Qinglan selesai berbicara. Master Sekte, masa depan Sekte bukanlah permainan. Anda tidak dapat mendorong gunung berkabut ke dalam situasi berbahaya karena opini subjektif Anda. Sue Qinglan berkata dengan agresif. Penatua pertama telah mengatakan begitu banyak karena kamu meragukan kesetiaan Ye Chen Feng. Jika dia bisa melewati ujian misti ilusion, aku tidak tahu apakah penatua pertama masih akan menentangnya mewakili gunung berkabut. Saat ini, Sue Qinglan berbicara. Jika dia bisa melewati ujian misti ilusion, maka secara alami aku tidak akan meragukannya. Sudut mulut Sue Qinglan sedikit terangkat, memperlihatkan jejak rasa dingin yang sulit dideteksi. Kamu Chen Feng? Apakah kamu bersedia pergi ke persidangan misti ilusion? Sue Qinglan menatap Ye Chen Feng dan bertanya. Old Sek Master Sue, tempat seperti apa misti ilusion itu? Ye Chen Feng bertanya. Misti ilusion adalah tempat di mana Master Sekte Gunung berkabut sebelumnya dimakamkan. Itu juga merupakan tempat peluang. Siapapun yang masuk harus menjalani uji coba api jiwa yang ditinggalkan oleh Master Sekte kami sebelumnya. Jika Anda gagal dalam uji coba, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Tetapi jika Anda melewati semua cobaan, jiwa Anda akan sangat marah dan jiwa binatang Anda akan menjadi lebih kuat. Sue Qinglan menjelaskan secara rincin. Junior bersedia. Mengetahui bahwa misti ilusion agak mirip dengan jalan kehendak yang dia tantang sebelumnya, Ye Chen Feng setuju tanpa ragu. Bagus, kalau begitu ikut aku. Mengatakan itu, Sue Qinglan perlahan bangkit dan membawa Ye Chen Feng keluar dari istana berkabut. Mereka tiba di area terlarang gunung berkabut, di luar misti ilusion. 399 Ye Chen Feng, di depanmu adalah salah satu dari tiga area terlarang gunung berkabut, alam fantasi berkabut. Selama kamu bisa melewati dua cobaan, tidak ada yang akan meragukan niatmu. Dan jika kamu bisa mewakili gunung berkabut, kamu bisa menggunakan semua sumber daya kultifasi gunung berkabut. Sue Fire Lake menunjuk ke sebuah gua di depan mereka yang sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Dia perlahan berkata, namun, alam fantasi berkabut berbahaya. Jika Anda gagal, jiwa, tubuh, dan pikiran Anda akan terluka parah. Bahkan mungkin akan ada gejala sisa yang tidak dapat dipulihkan. Pemimpin Sekte Sue, ada berapa cobaan di alam fantasi berkabut? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Ada total lima ilusi di alam fantasi berkabut, tapi bahkan aku hanya berani menerima empat yang pertama. Aku tidak berani memasuki yang terakhir. Danau Perisue berkata, mengapa ruang ilusi kelima begitu berbahaya? Ye Chen Feng sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena ruang ilusi kelima adalah dasar dari alam fantasi berkabut. Itu juga merupakan sumber dari alam ilusi. Ada ukiran batu berkabut misterius di dalamnya, dan karena ukiran batu inilah alam fantasi berkabut ada. Danau Perisue berkata tanpa menyembunyikan apapun, dengan kata lain, ujian ruang ilusi kelima bukanlah jiwa para pemimpin Sekte Gunung berkabut, tetapi ukiran batu berkabut. Ukiran batu berkabut. Hati Ye Chen Feng tergerak, dan dia menjadi sangat tertarik dengan ukiran batu berkabut di ruang ilusi kelima. Ye Chen Feng, meskipun bakatmu luar biasa, aku menyarankanmu untuk tidak menantang ukiran batu berkabut. Dengan kekuatan ukiran batu berkabut, itu dapat langsung menghancurkan jiwamu dan mengambil hidupmu. Kamu bahkan tidak bisa memasuki yang keempat ruang ilusi. Sue Fire Lake menatap mata Ye Chen Feng dan menunjukkan sedikit ketertarikan. Dia dengan sungguh-sungguh memperingatkannya. Jangan khawatir, Sekte Pemimpin Sue, saya tahu apa yang saya lakukan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, saya ingin tahu apakah saya bisa memasuki alam fantasi berkabut sekarang. Ya, Danau Perisue memperingatkan, hati-hati, jangan mencoba menjadi berani. Hu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju gua hitam. Dia melewati lapisan tipis pembatas dan memasuki gua. Begitu Ye Chen Feng memasuki gua, sejumlah besar ilusi muncul di depan matanya, membingungkan penglihatan dan pikirannya. Namun, hanya dalam satu tarikan nafas, otak pemakan dewa melahap ilusi yang telah menyerang pikirannya. Dia sadar kembali dan dengan cepat berjalan ke dalam gua. Saat dia berjalan, gua yang gelap gulita tiba-tiba menjadi seterang siang hari. Patung batu giok putih yang tampak hidup muncul di depan Ye Chen Feng. Sue Yi Rao, generasi ke-14 pemimpin sekte gunung berkabut, seorang ahli di puncak tingkat 6 Bisking. Dia meninggal 13 ribu tahun yang lalu, bakat tak tertandingi, seorang jenius dari generasinya. Melihat garis kata-kata kecil yang diukir di batu giok putih, Ye Chen Feng mengungkapkan rasa hormat. Dia membungkuk padanya dari jauh dan perlahan berjalan. Weng. Ketika dia tiba di depan patung batu Sue Yi Rao, energi jiwa yang kuat melonjak keluar dari patung itu seperti gelombang pasang dan mengalir ke jiwa Ye Chen Feng, menyebabkan jiwanya bergetar. Pada saat berikutnya, sejumlah besar api jiwa muncul di benak Ye Chen Feng, membakar jiwanya dan membingungkan pikirannya. Di tengah rasa sakit, itu membawanya kembali ke badai berdarah yang terjadi beberapa puluh ribu tahun yang lalu di gunung berkabut, menguji sifat aslinya. Weng. Saat Ye Chen Feng kehilangan dirinya, otak pemakan dewa meletus dengan energi yang kuat dan langsung melahap api jiwa yang menyerbu pikirannya. Sambil memperkuat jiwanya, itu juga menariknya kembali dari ilusi. Aneh sekali. Bahkan dengan jiwaku yang pemarah, aku langsung kehilangan diriku. Alam fantasi berkabut ini memang tidak sederhana. Ye Chen Feng menghela nafas panjang lega. Dia melirik energi jiwa yang memudar dengan cepat dari patung Sue Yi Rao dan bergumam pada dirinya sendiri. Otak pemakan dewa langsung melahap api jiwa. Meskipun jiwa Ye Chen Feng tidak mengalami banyak temper, kekuatan jiwanya meningkat pesat. Terutama Raja Naga Darah Berkepala Dua, tubuhnya yang besar mulai tumbuh lagi. Terima kasih banyak, senior. Ye Chen Feng, yang memperoleh keuntungan besar, membungkuk dalam-dalam pada patung Sue Yi Rao. Dia dengan mudah melewati lapisan pertama alam fantasi dan berjalan menuju lapisan kedua alam fantasi. Sue Tong Yun, patriar ke-sepuluh dari gunung berkabut, kaisar binatang pertempuran setengah langkah, meninggal 26 ribu tahun yang lalu. Teknik ilahi menusuk surga sangat tirani. Ye Chen Feng maju dengan cepat untuk waktu yang dibutuhkan setengah batang dupa untuk dibakar. Kemudian, dia menemukan patung kedua dari seorang pria jangkung dan angkuh berdiri di sebuah kolam. Jadi ada juga laki-laki di antara para patriar gunung berkabut. Melihat patung tirani dan tak terkalahkan di hadapannya, Ye Chen Feng juga membungkuk dan perlahan berjalan di depannya untuk menerima ujiannya. Berdengung. Berdiri di depan patung Sue Tong Yun, Ye Chen Feng tiba-tiba menyadari bahwa udara di sekitarnya menjadi bergolak. Sejumlah besar energi jiwa melonjak ke dalam jiwanya, membentuk sejumlah besar api jiwa yang membakar jiwanya, menyebabkan dia kehilangan dirinya dalam sekejap. Saat berikutnya, Ye Chen Feng mendapati dirinya berbaring di ranjang besar yang empuk. Seorang wanita mengenakan baju tidur tule putih, dengan tubuh mempesona yang samar-samar terlihat, kulit putih, dan kaki ramping benar-benar terbuka ke udara, memancarkan aura dewasa dan menawan terletak di lengannya. Dan wanita yang memancarkan pesona dewasa ini bukanlah Yue Nichang, Fu Yu Yue, Ji Qing Sui, atau Baixia, tetapi Sue Piao Ling yang tidak terlalu dekat dengannya. Karena baju tidur Sue Piao Ling terlalu tipis, dengan penglihatan Ye Chen Feng, dia hampir bisa melihat seluruh tubuhnya. Ditambah dengan kulit yang dekat dan aroma lembut dari tubuhnya, darah Ye Chen Feng melonjak dan napasnya menjadi cepat. Pada saat ini, Sue Piao Ling, yang tertidur lelap, tiba-tiba terbangun. Dia menatap Ye Chen Feng dengan tatapan lembut. Gaun tule di tubuhnya robek berkeping-keping, memperlihatkan tubuh yang hampir sempurna dan tanpa celah. Seperti ular kecil yang halus, dia melilit Ye Chen Feng. Dalam sekejap, Ye Chen Feng benar-benar kehilangan dirinya. Sebuah retakan muncul di jantung kultifasinya yang tak tertandingi. Dia tidak bisa membantu tetapi memeluk tubuh montok Sue Piao Ling yang seperti buah persik. Sama seperti Ye Chen Feng yang dimabukkan oleh nafsu dan tidak bisa melepaskan diri, otak pemakan dewa menjadi gelisah. Itu membentuk pusaran yang melahap di benak Ye Chen Feng, dengan gila-gilaan melahap api jiwa yang membakar jiwanya dan kehilangan kesadarannya. Detik berikutnya, pemandangan memesona di depannya hancur berkeping-keping. Sue Piao Ling menatapnya dengan sedih dan menghilang seperti riak air. Hati kultifasi saya hancur. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng yang pucat akhirnya sadar kembali. Tapi ketika dia mengingat kejadian barusan, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Begitu hati kultifasinya hancur, itu akan menyebabkan kerusakan yang tak terukur padanya dan mengguncang fondasi kultifasinya. Apakah negeri impian etiril ini terlalu kuat, atau nafsu adalah kelemahan fatalku? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Huh, etiril grimlin ini memang lebih sulit dari yang kukira. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan duduk bersila di bawah patung Sue Tong Yun. Dia memasuki kondisi meditasi, menjaga hatinya dan memperbaiki patah hati kultifasinya sedikit demi sedikit. Sekitar dua hari kemudian, melalui upaya Ye Chen Feng yang tak henti-hentinya, dia akhirnya memperbaiki dao hartnya yang rusak. Dia menghela nafas panjang lega dan perlahan berdiri. Dia tidak berbalik dan pergi. Sebaliknya, dia berjalan menuju lapisan ketiga dari alam fantasi etiril tanpa ragu-ragu. 400. Perisalju, ketua sekte ketiga dari Gunung Berkabut, alam kaisar binatang peringkat kedua. Dia meninggal 48.000 tahun yang lalu dan pernah menjadi orang terkuat di wilayah Roh Utara. Melihat keindahan tiada taraf di depannya, Ye Chen Feng sulit membayangkan bahwa kecantikan seperti itu adalah orang terkuat di wilayah Roh Utara. Ye Chen Feng dengan sopan membungku ke arah patung perisalju. Dia menyesuaikan nafasnya dan berdiri di depannya untuk menerima ujiannya. Ledakan. Api menyala di depan mata Ye Chen Feng. Api jiwa tak berujung menyembur keluar dari patung perisalju. Seperti tornado yang menyapu langit dan bumi, ia memasuki jiwanya, membakar jiwanya dan membuatnya kehilangan kesadaran. Namun, Ye Chen Feng sudah siap. Saat jiwanya hilang, otak pemakan dewa dengan cepat menggeliat dan membentuk pusaran air yang melahap. Melahap api jiwa dengan gila-gilaan. Sama seperti Ye Chen Feng menjaga hatinya dan menerima penempaan api jiwa yang dilepaskan oleh perisalju, kolam perisalju menemukan bahwa Ye Chen Feng telah melewati dua percobaan pertama dari ruang ilusi melalui kristal giyok yang telah diturunkan. Selama puluhan ribu tahun. Semua orang. Menurut origin jade kristal dari Ethereal Merach, Ye Chen Feng telah lulus ujian dari dua leluhur pertama di Ethereal Merach. Sekarang, dia sedang menjalani ujian leluhur Snow Fiery. Sekarang, tidak ada yang akan meragukan niatnya. Kolam perisalju mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Sial, apakah kedua leluhur itu buta? Mereka benar-benar membiarkan bocah itu lulus ujian. Mendengar berita ini, Gao Zhongyan tidak mau menerimanya dan dengan marah mengutuk di dalam hatinya. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gao Zhongyan yang muram bertanya pada Sue Qinglan yang tenang melalui transmisi suara. Kenapa terburu-buru? Acaranya baru saja dimulai. Sudut mulut Sue Qinglan sedikit terangkat, memperlihatkan seringai yang sulit dideteksi. Dia berkata, bocah itu bukan murid dari gunung berkabut. Belum lagi sulitnya ujian, leluhur tidak akan berbelas kasih padanya. Oleh karena itu, jika dia bersikeras untuk melanjutkan ujian, jiwanya akan rusak atau jiwanya akan rusak. Daoh Heart akan hancur. Dan jika jiwanya rusak atau hati kultifasinya rusak, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Pada saat itu, dia tidak akan bisa pergi ke kota langit kuno untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Saat itu Snow Fairy Pond, Sue Piaoling dan yang lainnya pergi, akan mudah bagi kita untuk membunuhnya. Penatua hebat, kamu sangat perhatian. Mendengar rencana jahat Sue Qinglan, mata Gao Zhongyan tiba-tiba berbinar. Suasana hatinya yang tertekan tersapu. Dia menantikan berita tentang kegagalan dan cedera serius Ye Chen Feng. Otak pemakan dewa, hancurkan ilusi, melahap api jiwa. Sekitar setengah hari kemudian, Ye Chen Feng, yang telah mengalami proses penempaan yang lama, tiba-tiba membuka matanya. Usaran yang melahap dalam pikirannya telah sepenuhnya melahap api jiwa yang dilepaskan oleh patung perisalju. Setelah itu, raungan naga yang keras terdengar di kedalaman pikirannya. Setelah setengah hari temper, Raja Naga Darah Berkepala Dua menjadi lebih menakutkan. Tubuh besarnya telah tumbuh hingga 3.500 meter, dan Rune Kuno, Raja menjadi lebih kuat. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Ye Chen Feng, yang telah memperoleh manfaat besar, sangat membungkuk pada patung perisalju. Setelah pemulihan sederhana, dia terus berjalan ke kedalaman alam misti ilusori. Ye Chen Feng telah lulus ujian leluhur perisalju. Melalui origin Jade Crystal, Snow Fairy Pond mempelajari gerakan terbaru Ye Chen Feng. Namun, tidak ada jejak kegembiraan di wajahnya. Sebaliknya, ada kekhawatiran yang mendalam. Melihat alis berkerut Snow Fairy Pond dan wajah bermartabat, senyum di wajah wandering langsung membeku. Dia bertanya dengan gugup, Guru, apa yang terjadi? Ye Chen Feng terlalu impulsif. Setelah lulus ujian nenek moyang perisalju, dia tidak meninggalkan alam ilusi berkabut. Sebaliknya, dia pergi ke lapisan keempat alam ilusi untuk menerima ujian dari pendiri gunung berkabut kita. Kolam perisalju berkata dengan suara bermartabat. Tuan, kami tidak tahu seberapa kuat Cheng Feng. Cepat pergi dan hentikan dia. Jangan biarkan apapun terjadi padanya. Sue Piaoling tahu betapa berbahayanya lapisan keempat dari alam ilusi, jadi dia mendesak dengan gugup. Master Sekte, saya pikir Anda terlalu khawatir. Saya dapat melihat bahwa Ye Chen Feng bukan orang biasa. Karena dia berani menerima tantangan pendiri gunung berkabut kita, dia harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Saya menyarankan agar kita menunggu sedikit lebih lama. Mungkin dia bisa memberi kita kejutan besar. Sue Qinglan, yang diam-diam senang, berkata dengan ekspresi tenang. Tidak, aku tidak akan membiarkan Cheng Feng mengambil risiko. Aku akan menghentikannya sendiri. Sue Piaoling mengabaikan kata-kata Sue Qinglan. Dia berdiri dan hendak pergi ke alam misti ilusori. Sudah terlambat, Ye Chen Feng telah memasuki lapisan keempat dunia ilusi dan siap menerima ujian dari pendiri gunung berkabut. Mari kita tunggu dan lihat saja. Mata dalam Sue Fire Pond melirik Sue Qinglan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Kamu Chen Feng? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa alam ilusi berkabut, salah satu dari tiga area terlarang gunung berkabut, begitu sederhana. Kamu akan segera tahu bahwa alam ilusi berkabut juga dapat membunuh orang. Gao Zhongyan mencibir. Dia sepertinya telah meramalkan akhir tragis Ye Chen Feng. Sue Piao Miao, pendiri gunung berkabut. Kekuatannya tidak diketahui. 81 ribu tahun yang lalu, dia naik dan merobek langit untuk memasuki domain surga. Ketika dia bertanggung jawab atas gunung berkabut, gunung berkabut menduduki peringkat ke-8 Great Sacred Ground di benua Fighting Spirit. Dia adalah pendiri gunung berkabut. 81 ribu tahun yang lalu, dia naik ke domain surga. Melihat patung Sue Piao Miao yang tinggi dan cantik, yang mengenakan gaun sutra putih, Ye Chen Feng tidak bisa menahan rasa hormat padanya. Dia membungkuk tiga kali dengan hormat sebelum berjalan ke patungnya. Berdengung. Berdengung. Ye Chen Feng berjalan selangkah demi selangkah. Gelombang niat tak terkalahkan menyebar dari patung Sue Piao Miao. Pada saat berikutnya, penglihatan Ye Chen Feng kabur. Adegan di depannya berubah drastis. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya berada di dunia es dan salju. Seorang wanita yang mengenakan kasa melati putih melayang di udara. Dia memiliki penampilan yang sangat cantik dan sepasang mata phoenix yang menawan. Diam-diam, dia menatapnya. Ini adalah ruang tekat. Melihat wanita berpakaian putih di depannya, Ye Chen Feng langsung mengenalinya. Dia adalah pendiri gunung berkabut, orang yang naik ke domen surga, Sue Piao Miao. Dan ruang tempat dia berada kemungkinan besar adalah ruang tekat yang dibentuk oleh jiwanya. Kalahkan aku dan kamu bisa meninggalkan tempat ini. Pecundang. Mati. Sue Piao Miao memandang Ye Chen Feng tanpa sedikitpun emosi dan berbicara dengan suara yang menusuk tulang. Setelah berbicara, tubuh Sue Piao Miao mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan. Itu memenuhi seluruh ruang es dan salju. Fluktuasi menyebabkan seluruh ruang bergetar. Itu memberi tekanan besar pada Ye Chen Feng. Desir. Cahaya pedang yang sulit dilihat dengan mata telanjang memotong langit yang luas. Itu merobek ruang dan membelah ke arah Ye Chen Feng dengan kecepatan ekstrim. Pola dao berbasis pedang, Serang. Pedang Sue Piao Miao terlalu cepat. Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa secara naluriah melepaskan pola pedang dao untuk memblokir. Retakan. Sepuluh pola pedang dao bentrok dengan cahaya pedang yang dibelah Sue Piao Miao. Dalam sekejap, cahaya pedang yang terkondensasi dari pola sepuluh pedang dao hancur. Cahaya pedang yang mengejutkan tidak berkurang dan menembus ke arah Ye Chen Feng. Itu langsung menembus tubuhnya dan memercikkan banyak darah. Pedang dao surga pertama. Aku tidak menyangka kamu akan memahami pedang dao surga pertama dengan kultifasi leluhur binatang mistik kelas 6. Sepertinya kamu juga individu yang sangat berbakat. Tapi sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah. Hanya dengan pedang dao First Heaven, kamu masih tidak bisa mengubah takdirmu. Setelah berbicara, Sue Piao Miao terus menyerang. Garis-garis cahaya pedang yang menyapu langit dan bumi dan merobek kehampaan terbelah dari langit. Mereka membawa kekuatan absolut dan membelah ke arah Ye Chen Feng. Dalam sekejap, pertahanan Ye Chen Feng dipatahkan. Tubuhnya terbelah oleh cahaya pedang yang mengejutkan dan hancur berkeping-keping.